Para hadirin yang sujud bangkit tetapi tetap menundukkan kepala. Para anggota Tanah Suci terlalu bersemangat setelah pertempuran. Pada awalnya, banyak yang mengira bahwa pilihan Likie terlalu gegabuh. Pada titik ini, mereka berpikir bahwa dia maha kuasa. Baru-baru ini, Buddha tertinggi belum menunjukkan dirinya sehingga Tanah Suci kehilangan kepercayaan. Banyak yang berbisik tentang potensi kematiannya. Pada saat yang sama, Fajra tumbuh lebih kuat sementara pengaruh Gunung Suci melemah. Sekarang, Gaya tak terkalahkan Likie untuk menyelamatkan Tanah Suci mengingatkan semua orang akan kekuatan Gunung Suci lagi. Itu masih menjadi otoritas utama dari Tanah Suci. Adapun orang luar, mereka melihat Likie dengan hormat di mata mereka. Pada awalnya, nenek moyang dari kekuatan ini berpikir bahwa Likie tidak layak untuk peran ini, apakah itu kultifasi atau gengsinya. Tentu saja, tidak ada yang akan menyanyikan lagu ini lagi. Mereka benar-benar dimenangkan olehnya. Tuan muda itu luar biasa. Yang Ling juga gembira, tidak tahu harus berkata apa lagi. Pelayan tua yang telah berkeliling dunia juga tidak bisa mempercayainya. Dia adalah seseorang yang pernah bertarung melawan Black Tides sebelumnya. Bahaya di sini mengharuskan para Master Top untuk memberikan semua yang mereka dapatkan. Tapi sekarang, sepertinya Likie lebih menakutkan dari apapun. Adapun Fan Bai yang pendiam, dia masih terkejut tetapi menahan diri untuk tidak berkomentar. Likie hanya tersenyum pada gadis itu dan berkata ayo pergi. Oke, tapi kita mau kemana yang Ling tidak mengharapkan ini. Kerumunan belum mendapat kesempatan untuk bernafas setelah penghancuran monster. Ini tampaknya terlalu dini. Lebih dalam ke Black Tides, saatnya untuk mengakhiri ini. Likie menatap Cakrawala dan menjawab. Oh, dia juga mengikuti arah tatapannya. Jantungnya berdetak kencang karena cerita mengerikan tentang daerah itu. Kalian bisa tinggal di sini. Aku hanya akan menyelesaikan beberapa masalah duniawi. Dia memberi tahu mereka. Tuan muda, aku ingin mengikuti dan melayani kamu jika kamu tidak keberatan. Orang tua itu segera berbicara. Dia juga menatap ke arah yang sama, menjadi sangat bersemangat. Mau tak mau dia menyentuh gagang pedangnya. Terakhir kali dia pergi ke sana tanpa resesi pasang surut. Sayangnya, dia tidak sampai ke tujuannya. Dia tahu lebih baik daripada mempertaruhkan nyawanya dan memutuskan untuk melarikan diri. Sekarang, kekurangan air membuat ini lebih mudah tetapi yang paling penting, keberadaan yang tiada taraf ada di sisinya. Karena itu, dia ingin melihat apa yang menunggu di Black Tides, entitas mengerikan yang telah menghantui dunia selama berabad-abad. Ini adalah salah satu keinginannya. Tuan muda, aku ingin ikut juga, tolong Yang Ling memohon. Dia tahu bahwa dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan tempat di Black Tides. Jika dia tidak bisa ikut dengan Likie kali ini, itu akan menjadi akhir darinya. Ayo, Likie mulai berjalan sementara kelompok itu mengikutinya. Yang Ling gugup sekaligus bersemangat. Fan Bai tetap tenang karena dia tidak tahu banyak tentang Black Tides. Ditambah lagi, dia bersedia mengikuti Likie kemanapun dia pergi terlepas dari bahayanya. Tuan Suci memasuki Black Tides lagi para penonton menyaksikan grup tersebut. Mereka mengira inilah saatnya untuk perayaan akbar. Penguasa Tanah Suci telah menunjukkan supremasinya. Pengumuman ke seluruh dunia seharusnya ada di sebelah agar semua orang mendengar tentang eksploitasinya. Dia ingin maju sambil mendapat keuntungan murid lain berkata. Dia ingin mengubah gelombang sejarah dengan pertempuran berikutnya salah satu leluhur bergumam. Satu orang sendirian mencoba menghentikan kekacauan abadi. Hem, mungkinkah tembakan besar mengambil nafas dalam-dalam? Bahkan, evaluasinya terhadap Likie tidak bisa lebih tinggi lagi. Masalahnya adalah, Black Tides telah menghantui dunia selama jutaan dan jutaan tahun. Ada sesuatu yang menakutkan lebih dalam di sana. Banyak orang bijak dan Master Top telah merencanakan ekspedisi melawan tempat ini namun tetap berdiri. Meskipun demikian, mereka berhasil dalam arti bahwa sekarang lebih tenang dibandingkan dengan bagaimana dulu selama era caotik. Sekarang, apakah Likie ingin melawan dan menghancurkan Black Tides banyak yang mengkhawatirkannya? Ini bukan waktu yang tepat. Seorang leluhur suci berkata Tanah Suci saat ini membutuhkan kepemimpinannya. Ini terlihat jelas karena berkurangnya pengaruh Gunung Suci. Dia perlu menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka tak tersentuh lagi. Di sisi lain, mereka yang memiliki rencana sendiri berpikir bahwa akan sempurna bagi Likie untuk mati di Black Tides. Penurunan Gunung Suci sebenarnya akan semakin cepat. Tuhan Yang Maha Suci, kami bersedia mengikutimu dan melayani. Sekelompok leluhur datang dan dengan hormat bertanya. Pengadilan kami akan mengikuti perintah kamu dalam pertempuran melawan Black Tides ini. Seorang leluhur suci bersumpah setia. Tidak apa-apa, aku hanya akan melihat-lihat. Jangan ganggu aku. Likie melambaikan tangannya sebagai penolakan. Meskipun orang-orang besar ini ingin membantu Likie, tidak ada yang bisa mereka lakukan setelah ditolak. Banyak ahli dari Tanah Suci mengikuti untuk mengantarnya pergi. Mereka benar-benar mencapai tepi wilayah dalam Black Tides. Mereka kemudian tahu bahwa sudah waktunya untuk pergi. Mereka membungkuk ke arahnya dan berkata harap berhati-hati, Tuhan Yang Maha Suci. Penyebutan Black Tides saja sudah menimbulkan ketakutan bagi pendengarnya. Para pembudidaya tidak pernah berani menjelajah ke tempat ini. Penguasa yang kuat mengambil risiko dan tidak pernah kembali. Adapun kedalaman wilayah ini hanya para daulor dan penguasa tertinggi yang tak terkalahkan yang repot-repot mencoba. Daerah ini tentu menjadi lebih aman selama resesi pasang surut. Meskipun demikian, wilayah dalam ini masih sangat berbahaya. Lagipula, daulor bisa menemui ajal mereka di sana dan kebanyakan orang tidak bunuh diri. Kelompok yang ling mengikuti Likie menuju tujuan berbahaya ini. Sesampai di sana, mereka disambut oleh gelombang panas tanpa henti. Bila dilihat dari kejauhan, tempat itu menyerupai rawa. Hanya saja, bukannya tergenang air, malah tergenang lava. Dalam arti tertentu, seluruh tempat tampak seperti benua yang tenggelam. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, kekuatan besar pasti telah menghancurkan daerah itu. Ngarai dan parit yang dalam dapat ditemukan di mana-mana. Menjadi ceroboh berarti jatuh ke salah satu dari mereka segera, mirip dengan ditelan monster. Biasanya, tembakan besar yang kuat yang mampu mencapai area ini memiliki kebebasan total dalam gerakan mereka, mampu terbang dan melakukan perjalanan di bawah tanah. Tubuh mereka seringan bulu, memungkinkan mereka mengapung dengan mudah di atas apapun. Sayangnya, ada sesuatu tentang lubang dan lumpur di sini. Mereka berfungsi sebagai rawa, selalu menarik para pelancong yang tidak diundang. Teknik gerakan brilian tidak berguna di tempat ini. Ini mirip dengan fenomena yang terlihat di jurang. Beberapa kematian juga tidak disengaja. Kelompok yang ling melihat seorang ahli baru saja berjalan di dekat gua dan embusan angin menariknya ke dalam. Dia meronta dan meraung tapi itu sia-sia. Ah, sesuatu sepertinya berada di gua itu dan mengirimnya untuk menemui pembuatnya. Lava yang mengalir juga istimewa, berwarna merah seperti logam cair tetapi tidak memiliki viskositas yang sama. Itu mengalir dengan cepat seperti air biasa. Anehnya, panas yang berasal dari lava agak menyenangkan, mirip dengan duduk di sumber air panas selama musim dingin yang keras. Orang akan benar-benar berpikir untuk melompat ke sana. Tentu saja, hal itu berarti kematian tertentu karena lava akan langsung mengubahnya menjadi abu. Sepanjang jalan, kelompok itu melihat seorang petualang yang percaya diri dalam kultifasinya. Dia berpikir bahwa karena tubuhnya dapat menahan api samadhi, lava ini juga tidak akan menjadi masalah. Ah, pria itu berteriak sekali sebelum menjadi abu setelah melompat ke lava untuk jalan pintas. Petualang lain melihat cahaya terang di tengah selokan. Dia menjadi bersemangat tentang potensi harta ini dan berteriak harta muncul di sini. Dia dan teman-temannya berlari, hanya untuk mendengar suara mendengung. Cahaya ini menyapu mereka seperti jaring dan mengubahnya menjadi partikel yang menyebar. Tidak ada yang tersisa dari mereka di detik berikutnya. Tidak ada yang tahu bahwa mereka telah mati di sini. Secara keseluruhan, penuai berpotensi bersembunyi di setiap sudut dan celah di sini. Hanya penguasa tertinggi dan dao yang bisa menghindari bahaya. Masa tidak memiliki kemampuan untuk kembali hidup-hidup. Yang Ling dan Fan Bai dapat melihat bahwa tempat ini tidak menyenangkan. Tampaknya ada mata dalam bayangan yang mengawasi setiap langkah mereka. Dengan demikian, mereka terjebak sedekat mungkin dengan Likie. Bahkan pelayan tua yang perkasa menjadi tegang, meraih gagang pedangnya dan selalu siap untuk melakukan penarikan cepat. Betapa berbedanya dunia, tidak bergerak seperti ketika air masih ada. Orang tua itu berkomentar. Seperti apa sebelum resesi pasang surut Yang Ling menjadi penasaran. Kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan teror tetapi jika aku harus mengatakannya, bayangkan jutaan iblis mengamuk dan menghancurkan dunia. Adapun para dewa, mereka melolong dalam kesedihan saat terjebak di neraka. Para pembudidaya terkuat masih berisiko di cabik-cabik, pelayan tua itu tersenyum masam. Kilatan kecemasan melintas jauh di matanya karena dia tidak bisa melupakan apa yang dia lihat di sini. Kedua gadis itu bisa membayangkan betapa mengerikannya tempat itu setelah mendengarkannya. Untungnya, Likie memimpin mereka melalui perjalanan yang sulit ini tanpa masalah. Jalan mereka secara mengejutkan lancar. Monster tersembunyi di gua dan jurang tidak berani mengganggu Likie. Mata yang tersembunyi dalam kegelapan akan lari ke dimensi yang lebih gelap. Rahang yang mengangat tidak lagi terbuka. Semua ingin menyembunyikan kehadiran mereka, entitas tersembunyi ini tampaknya menyadari Likie dan tidak ingin diekspos kepadanya. Oleh karena itu, apa yang disebut wilayah paling berbahaya di Raja Barat tidak lebih dari Taman Likie. Dia dan kelompoknya melenggang menuju tujuan mereka. Yang Ling dan Fan Bai tidak memperhatikan perubahan yang tidak terlihat. Mereka hanya merasa aman saat berjalan di belakangnya. Adapun pelayan tua, dia dengan jelas merasakan entitas ini melarikan diri karena ketakutan. Likie akhirnya berhenti di depan gua yang tampak normal tanpa bahaya. Itu hanya cukup lebar untuk beberapa orang untuk melompat turun pada saat yang sama, gelap gulita tanpa dasar yang terlihat. Tatapan surgawi juga tidak akan melihat apapun, menghasilkan perasaan tidak nyaman. Karena sifat tak berujung ini, orang akan berpikir bahwa dengan melompat ke bawah, mereka akan memasuki dunia baru. Kegelapan ini juga akan menyerang mereka yang berani menatap terlalu lama. Itu memberi kesan tidak mengizinkan siapapun untuk kembali setelah melompat turun. Ada apa di bawah sana yang Ling juga mencoba menggunakan tatapan surgawinya dan tidak melihat apa-apa. Orang tua itu memiliki firasat buruk tentang gua. Intuisi memberitahunya bahwa jika dia melompat turun, dia tidak akan pernah kembali hidup-hidup. Cengkeramannya pada gagang pedang mengencang saat dia menegang. Inilah tempatnya, sangat tersembunyi. Likie melirik ke bawah dan berkata, Kita, kita akan ke sana yang Ling sedikit takut. Meskipun demikian, dia berpikir bahwa tidak apa-apa dengan Likie di sekitar. Satu-satunya masalah adalah tidak ingin mengganggunya. Tidak lagi ingin melihat dunia magis Likie menyeringai pada kelompok itu. Aku tidak takut selama kamu ada, Tuan Muda. Yang Ling ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Turunlah. Likie tersenyum dan melompat lebih dulu. Fan Bai mengikutinya membabi buta tanpa berpikir dua kali. Adapun Yang Ling, ketakutan akan hal yang tidak diketahui menyerangnya, tetapi dia akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk mengambil langkah maju. Pelayan tua itu adalah yang terakhir melompat masuk. Dia menyiapkan pedangnya untuk menghadapi segala kemungkinan komplikasi. Saat kelompok itu jatuh, satu-satunya yang mereka dengar hanyalah suara angin kencang. Penurunan itu berlangsung selama apa yang tampaknya menjadi selamanya. Yang Ling akan berteriak sekarang jika Likie tidak ada di dekatnya. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya menyentuh tanah dan mendengar sesuatu retak di bawah kaki mereka. Kegelapan masih membutakan mereka. Mereka mengaktifkan tatapan surgawi mereka dan menemukan tempat ini berukuran hampir tak terbatas. Tampaknya lebih besar dari semua delapan desoles. Mereka hanya melihat garis samar, sesuatu seperti pegunungan di depan. Sisanya kabur. Retak. Mereka merasakan sesuatu bergerak di bawah kaki mereka. Ada yang terbangun yang Ling menjadi waspada. Perhatikan baik-baik, ini akan menjadi tontonan yang luar biasa. Likie tersenyum. Karena sifat menyeramkan dari tempat ini, jawabannya semakin membuatnya takut. Dia berpikir bahwa tidak ada yang baik di sini. Oh, oh, oh. Mereka mendengar letupan pelan, mirip dengan sesuatu yang membuka mata mereka. Lampu merah tiba-tiba muncul di dunia yang gelap ini, cukup terang untuk menerangi area itu secara perlahan. Setelah cukup banyak terwujud, kelompok itu bisa melihat lagi. Ah, yang Ling langsung berteriak. Fan Bai juga menjadi pucat, tidak bisa berkata-kata. Monster kerangka. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, masih terguncang meski sudah berpengalaman. Apa yang mereka lihat adalah makhluk kerangka sejauh mata memandang di dunia tanpa batas ini. Sepertinya tidak ada apa-apa selain tulang di sini. Beberapa waktu lalu, dua gerombolan yang menyerang Black Cliff cukup padat. Tapi sekarang, perbedaannya sangat besar. Kami telah jatuh ke sarang mereka. Yang Ling berteriak. Gelombang penyerbu yang mereka lihat pertama kali dapat menghancurkan tanah suci Buddha. Adapun tentara di sini mungkin cukup untuk mengalahkan Eid Desoles. Makhluk-makhluk ini terbangun, terbukti dengan nyala merah di tengkorak mereka. Kelompok Likie datang tanpa diundang ke dunia mereka. Kerangka raksasa mulai berjalan mendekat. Kempatnya tampak sekecil semut. Ini cukup untuk menakuti siapapun. Tuan muda, Yang Ling menarik lengan baju Likie. Klik, klak, klik, klak. Yang terbangun mendekati grup. Mereka tidak mengaum dengan agresif dan menyerang seperti ombak di permukaan. Meskipun demikian, kelompok itu tetap terintimidasi. Mereka datang, Tuan muda. Yang Ling berbicara lagi. Orang tua itu siap bertarung sampai akhir. Namun, dia tahu bahwa itu akan sia-sia dengan kekuatannya sendiri. Masih sedikit lagi, ayo berikan kepada mereka. Likie mengeluarkan botol berisi abunya. Tidak banyak yang tersisa. Dia melepas gabus dan meniup abu ke empat arah. Seskerangka yang terkena abu segera berubah menjadi abu. Ini membuka ruang yang luas untuk grup. Sayangnya, meskipun ribuan dari mereka dibersihkan dalam sekejap mata, Likie kehabisan abu. Ini mirip dengan menuangkan secangkir air ke rumah kayu yang terbakar. Gerombolan tak berujung tidak berhenti bergerak. Mereka juga tidak perlu melakukan apapun. Hanya dengan meremasnya saja sudah cukup untuk membuat pasta daging dari kelompok Likie. Apa yang harus kita lakukan? Tuan muda Yangling memperhatikan bahwa mereka tidak memiliki abu yang tersisa. Tanah berguncang dan bayangan menyelimuti kelompok itu. Yangling menjadi sepucat mungkin, merasa tidak berarti seperti setitik debu. Likie menatap langit dan mengeluarkan raungan tajam untuk waktu yang lama. Namun, dia tidak melakukan hal lain setelah itu dan hanya berdiri di sana. Boom, satu raksasa telah berhasil sampai di sini dan mengangkat kakinya untuk menginjak. Langit menjadi gelap di atas mereka sebelum tekanan besar menekan dari atas. Ada di sini, Yangling berteriak. Sayangnya, Likie masih tidak melakukan apa-apa jadi dia menutup matanya. Orang tua itu sudah siap sambil menatap kaki yang masuk. Namun, dia dengan sabar menunggu Likie. Boom, saat kedua gadis itu berpikir bahwa mereka telah selesai, sesuatu yang besar terbang dan menghantam raksasa itu. Boom, itu memotong raksasa itu menjadi dua bagian dan kerangka besar itu jatuh seperti bangunan yang runtuh. Tulang berserakan di tanah. Mereka mendonga dan melihat sesuatu yang tampak seperti kapal perang kolosal. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Kita naik, Likie memerintahkan dan melompat ke udara. Sisanya mengikuti dan mendarat di entitas tak dikenal ini. Begitu kedua gadis itu bangun, mereka menyadari bahwa itu bukan monster atau kapal perang. Ternyata itu adalah sarang kayu dengan ukuran yang tak terbayangkan, cukup besar untuk menelan bintang-bintang di galaksi. Itu dibuat dari kumpulan cabang yang tak terhitung jumlahnya. Kedua gadis itu belum pernah melihat kayu jenis ini sebelumnya, kering dan hitam, terlihat lebih kuat dari logam apapun. Afinitas kekacauan menyelimuti sarang, selalu mengalirkan untayan yang terlihat seperti air terjun surgawi. Boom, ledakan. Ledakan. Beberapa kerangka raksasa mendekat dan mulai menghancurkan sarangnya. Ledakan menghancurkan struktur spasial meskipun mereka hanya mengayunkan tangan mereka. Para pembudidaya biasa akan hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Pergi, Likie mengabaikan mereka dan memerintahkan. Sarangnya langsung menerobos barikade. Energi kekacauannya berubah menjadi pusaran kekerasan dan mendorongnya ke depan dengan cara yang tak terbendung dan mendominasi. Setiap monster di sepanjang jalan dikirim terbang dan dihancurkan terlepas dari ukuran dan kekuatannya. Dunia ini penuh dengan kerangka, lebih dari cukup untuk menghalangi karakter terkuat. Namun, mereka tidak bisa menghentikan sarangnya sedikitpun. Ia meninggalkan kehancuran di belakang jalannya. Grup itu tidak bisa mempercayainya. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada pertempuran sebelumnya bagi mereka. Setelah tenang, mereka mulai mengamati sarang raksasa dengan cermat. Itu menyerupai dunia independen atau bahtera yang bisa membawa segala sesuatu yang lain bersamanya. Mereka melihat pavilion kayu kuno berdenyut dengan energi kekacauan. Tampaknya menjadi pusat sarang. Meskipun tidak memancarkan keilahian apapun, keberadaan lain tidak berani mendekat tanpa bersujud. Tidaklah mengejutkan untuk melihat rahasia pamungkas dan artefak kuno di dalamnya. Kelompok itu merasakan kekuatan misterius dari sana yang tidak mengizinkan penyusup untuk mendekat. Itu akan segera menekan mereka. Bangunan apa itu yang Ling menatapnya dengan sungguh-sungguh. Sisa masa lalu, Likie meliriknya ekspresinya melunak. Dia datang ke sini sekali dengan teman yang berbeda. Bertahun-tahun telah berlalu pada titik ini. Hal-hal tertentu tetap ada sementara yang lain sudah lama berlalu. Penciptanya pasti berkarakter luar biasa. Orang tua itu menjadi sentimental. Hanya makhluk yang benar-benar menakutkan yang bisa membuat sarang kayu dan pavilion tertinggi ini. Likie tidak menjawab pikirannya seolah mengembara ke tempat lain. Angin sepoi-sepoi kenangan masa lalu termasuk senyuman dan tangisan menghibur hatinya yang dingin. Aku ingin tahu apa yang ada di sana. Fanboy penasaran karena dia merasakan sesuatu yang istimewa di sana. Sayangnya, dia tidak bisa melewati tekanan penekan. Belum lagi kedua gadis itu, bahkan lelaki tua itu pun tidak bisa mendekat. Dia juga merasakan hal yang sama seperti Fanboy tetapi tidak memiliki ide yang jelas. Mereka tidak ada lagi, tidak mungkin mengejar hal-hal yang telah berlalu. Likie kurang tertarik. Grup menganggap jawaban ini membingungkan tetapi tidak berani meminta penjelasan lebih lanjut. Bahkan jika harta itu tidak dapat diperoleh, hanya duduk di sana untuk memahami Dao akan menghemat puluhan ribu tahun. Orang tua itu berkata. Dia melihat helai kekacauan berdenyut dari pavilion. Mampu bermeditasi di dalam akan menjadi keberuntungan yang menghancurkan bumi. Sarang terus mengamuk melawan makhluk kerangka. Kecepatannya juga tak tertandingi, mampu menempuh jarak 10 juta mil dalam sekejap mata. Meskipun makhluk-makhluk itu berkumpul kembali setelah dihancurkan, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti. Akhirnya, sarang itu meninggalkan semuanya dalam debu. Kelompok yang ling menghela nafas lega begitu mereka berhasil lolos dari gerombolan itu. Mereka berpikir bahwa hanya Dao Lord yang bisa lolos dari kurungan neraka lebih awal. Sarangnya mencapai ujung dunia ini dan memasuki kehampaan tanpa batas. Kecepatannya tiba-tiba menjadi seribu kali lebih cepat. Sementara kelompok itu mengira mereka jauh dari potensi bahaya, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan yang membayangi mereka, membuat mereka terengah-engah seperti memiliki miliaran batu besar yang diletakkan di pundak mereka. Mereka berjuang untuk melihat ke depan dan menjadi terkejut. Sarangnya akhirnya berhenti dan melayang di udara. Mereka kemudian melihat bintang gelap, jauh lebih besar dari benda langit lainnya. Eid Desoles juga terlihat jauh lebih kecil. Api menelan bintang, mampu menyedot dan melenyapkan semua eksistensi. Itu memiliki kekuatan yang cukup untuk memperlakukan planet seperti setitik debu, dengan mudah membakar dan mengubahnya menjadi abu. Waktu dan ruang dilebur di sekitarnya. Karena kurangnya afinitas fisik ini, inti bintang tidak dibatasi oleh jarak dan aliran waktu. Sarangnya cukup jauh namun kekuatan penekannya masih tak tertahankan. Kelompok itu mengaktifkan pandangan surgawi mereka untuk pengamatan lebih dekat. Mereka melihat bintang yang tampaknya terbuat dari banyak benua kecil yang bersatu tanpa pola yang terlihat. Atau mungkin dulunya merupakan satu kesatuan tetapi sesuatu yang lain mulai memisahkan mereka. Lava mengalir di permukaan dan menuju inti di tengah. Cairan yang lebih dekat ke inti berbeda, jauh lebih merah dan mirip dengan darah. Ini merinding keluar grup. Setelah tatapan surgawi mereka mencapai batasnya, mereka samar-samar bisa melihat sesuatu seperti peti mati di intinya. Sayangnya, mereka tidak bisa melihat konten di dalamnya, hanya berkedip bisa jadi orang hidup atau mayat. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk cukup tenang untuk memikirkan situasinya. Mereka tidak tahu mengapa Likie membawa mereka ke sini. Apa? Benda itu yang Ling berbicara dengan lembut. Pria tua itu memberi isyarat agar dia diam karena dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Ekspresi Likie menunjukkan bahwa ini adalah momen yang serius. Tunggu di sini. Likie memerintahkan sebelum terbang menuju bintang gelap. Dia khawatir melihatnya terbang menuju bintang yang mengerikan itu tetapi tidak bisa membuka mulutnya. Yang lain merasakan hal yang sama dan mengepalkan tinju mereka. Dia berhenti begitu dia cukup dekat, benar-benar tahan terhadap api gelap. Kekuatan bintang tidak mempengaruhinya sedikitpun. Boom! Nyala api berkumpul untuk menembakkan sinar lurus ke arah para penyusup. Sarang membalas dengan memancarkan energi kekacauan untuk membentuk penghalang pertahanan. Sementara itu, Likie tidak bergerak sama sekali. Konsentrasi api yang lebih tinggi masih tidak efektif untuk melawannya, selalu berjarak tiga inci dari jangkauannya. Orang tua itu mulai berpikir. Apakah kekuatan Likie menghentikan nyala api atau terlalu takut untuk benar-benar menyerangnya? Sepertinya kamu sudah cukup pulih. Likie tersenyum dan berbicara kepada peti mati di intinya hibernasi sedang bekerja. Aku melihat kamu telah menemukan pintunya. Huff! Sebuah cemberut menggelegar meledak. Orang tua itu merasakan gelombang suara menembus tubuhnya. Pertahanan bawaannya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Untungnya, energi kekacauan sarang mengambil sebagian besar beban. Bayangan Likie tiba-tiba menjadi cukup besar untuk menutupi sarang itu sendiri, menghentikan gelombang suara dari merusak sekutunya. Meskipun demikian, telapak tangan lelaki tua itu berkeringat. Hanya satu cemberut dari makhluk ini yang begitu menakutkan. Masih tidak mau mengirimkan Likie tersenyum dan dengan tenang menyatakan dengan kembalinya aku, Segudang Dao dan semua dunia berada di bawah genggaman aku. Komentar acuh-ta'acuh mengungkapkan otoritas dan kekuasaan totalnya. Baik Daolor dan dewa yang kuat perlu bersujud di hadapannya. Makhluk di dalam peti mati tidak membalas pernyataan yang agak angkuh dari Likie ini, secara implisit menyetujuinya. Dia tahu pentingnya kembalinya Likie dan alasan kunjungannya. Kamu pasti tahu apa yang kamu lakukan. Likie berbicara. Keheningan singkat terjadi. Makhluk di peti mati itu akhirnya menjawab kamu di sini untuk menghakimi aku. Suara misterius itu kuno dan tampaknya berasal dari sembilan lapisan cangkang. Yang Ling dan yang lainnya kesulitan mendengarkan kata-kata yang menusuk. Tidak. Itu pekerjaan surga yang jahat, bukan milikku. Aku lebih suka menjadi lebih langsung dan hanya membuat kamu berkeping-keping daripada membuang-buang waktu aku. Likie menggelengkan kepalanya. Boom! Api di sekitar bintang meledak secara apokaliptik. Likie akhirnya membuat marah makhluk tak dikenal itu. Sayangnya, api masih berhenti 3 inci sebelum Likie meskipun letusannya dahsyat. Likie berdiri di sana, tidak mengedipkan mata. 1. Sarang kayu dan bintang gelap terakhir muncul sekitar bab 557 atau lebih. Makhluk di peti mati mungkin tidak ingin benar-benar menyerang Likie dengan api. Untuk melakukannya berarti deklarasi perang dan dia memahami konsekuensinya. Kamu punya dua pilihan, menyerahkan barang itu atau aku akan mengambilnya dari mayatmu. Memilih, Likie berkata datar, tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi. Sekutunya berpikir bahwa dia lebih langsung dan sombong daripada pertemuan sebelumnya. Fakta bahwa lawannya kuat tidak masalah. Dia mengatakan sesuatu yang tidak akan berani dilakukan oleh Daulor dengan cara yang sepele. Makhluk di bintang gelap perlu memperhatikan ancamannya. Aku memiliki banyak hal itu. Suara kuno itu berbicara lagi. Kamu tahu apa yang aku maksud, jadi jangan buang waktu aku. Aku sedang dalam mood untuk berbicara sekarang, tetapi ini mungkin berubah dan kamu harus berada di peti mati itu selamanya. Likie terkekeh. Makhluk jatuh ke dalam perenungan. Dia secara alami tidak ingin menyerahkannya karena itu terlalu penting baginya. Itu memungkinkan dia untuk melihat harapan dan pintu. Sayangnya, dia harus membuat pilihan sekarang, apakah dengan patuh menyerahkannya atau bertarung habis-habisan melawan Likie dalam pertaruhan. Berderit. Akhirnya, terjadi pergeseran kosmik. Ruang seolah menyapu dan meratakan segalanya. Derit itu membuat kelompok itu tidak nyaman meskipun dilindungi oleh energi kekacauan dan bayangan Likie. Rasanya seolah-olah hal terberat yang ada menekan mereka. Tentu saja, mereka tahu betul bahwa tanpa perlindungan, mereka akan menjadi pasta daging sekarang. Tutup peti mati perlahan bergerak cukup untuk meninggalkan celah kecil. Ledakan, aura yang mengalir keluar sangat gila dan merusak. Pria tua itu bergidik. Seseorang seperti dia akan berlutut karena tekanan. Dia pikir dia punya ide bagus tentang kekuatan pamungkas sebelumnya. Sekarang, dia menyadari bahwa dia hanyalah seekor katak di bawah sumur. Kekuatan sejati jauh melebihi imajinasinya. Para daulor tidak memiliki apa-apa pada makhluk ini. Aku, aku, yang Ling tidak bisa berbicara sama sekali. Orang tua itu, di sisi lain, fokus pada Likie dan dengan hormat berkata Tuan Muda bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan. Likie berdiri diam, sama sekali tidak terpengaruh. Aura ini bisa menghancurkan Cakrawala tetapi gagal menggerakkannya satu inci pun. Sepertinya dia bisa dengan mudah menurunkannya jika dia mau. Ambillah. Suara kuno itu berbicara saat sebuah kotak terbang keluar dari celah. Makhluk itu memilih untuk dengan patuh menyerahkan barang itu alih-alih meningkatkan masalah dengan Likie. Akan sangat bodoh untuk menantang Likie di zaman ini. Dia dan keberadaan teratas lainnya menyaksikan tetangga mereka disalibkan, disiksa selama jutaan tahun sampai mati. Tingkat siksaan ini tak tertahankan. Itu sebabnya menyetujui adalah pilihan yang tepat. Peluang selalu bisa muncul kembali di masa depan. Dia memilih malu untuk era ini untuk hidup lebih banyak. Dia sudah bertahan dan bekerja keras begitu lama, tidak perlu membuang semua itu karena kesombongan. Mereka yang hidup selama ini tidak pernah bodoh. Likie menangkap kotak itu dan tersenyum. Makhluk itu tidak menjawab, masih merasa frustrasi dan tidak berdaya setelah diancam. Sementara itu, sekutu Likie menghela nafas lega karena tidak ada pertempuran yang akan terjadi. Mereka berpikir betapa luar biasanya makhluk mengerikan ini menyerah pada tuan muda mereka. Oleh karena itu, monster yang sebenarnya di sini adalah tuan muda mereka. Yang lain, terlepas dari kekuatan mereka, perlu menundukkan kepala di hadapannya. Boom! Tiba-tiba, bintang gelap tiba-tiba terbuka. Seolah-olah makhluk ini membuka mulutnya untuk melahap dunia. Uff! Api merah yang tersebar di dunia tak berujung ini mulai menembak ke arah bintang. Kerumunan langsung tahu siapa mereka, nyala api ini memberi daya pada makhluk kerangka sebelumnya, yang berfungsi sebagai jiwa mereka. Tanpa api, makhluk-makhluk itu hanyalah sekam dan tulang yang tidak berguna. Api memberi mereka kekuatan dan memungkinkan mereka untuk meneror Black Tides dan Black Wood. Meskipun mereka tidak melihat apa yang terjadi di dalam peti mati, mereka membayangkan makhluk itu menelan semua api. Kembali ke area awal, gerombolan makhluk hancur dan menjadi tulang belulang sekali lagi. Pada kenyataannya, tulang-tulang ini hanya bertahan dalam ujian waktu karena pemberdayaan api. Dengan itu hilang, pegunungan tulang perlahan berubah menjadi debu lagi. Kelompok ini kemudian memahami bahwa makhluk ini adalah dalang dibalik invasi yang tak henti-hentinya dalam sejarah. Boom! Saat mereka masih sibuk dengan pikiran, bintang gelap itu tiba-tiba menembus angkasa dan menghilang dari pandangan, menuju tujuan yang tidak diketahui. Siapa yang tahu apakah itu akan muncul lagi? Likie kembali ke sarang kayu setelah kepergian bintang gelap. Yang lain akhirnya santai dengan tekanan yang hilang. Aura dari itu mencekik mereka sebelumnya. Tuan muda, apakah dia penguasa Black Tides yang Ling berbicara dengan lembut, masih terintimidasi oleh kekuatan makhluk itu? Tidak, Black Tides tidak memiliki tuan. Likie menjawab dengan santai. Jadi dalam sejarah, banyak daulor menjalani ekspedisi melawan Black Tides. Apa tujuan mereka dia melanjutkan karena publik tidak memiliki akses ke informasi ini? Ketidakpastian, Likie berkata. Ketidakpastian pencarian daulor. Mata lelaki tua itu menyipit karena dia tahu sedikit tentang masalah ini. Ada banyak ketidakpastian dan Black Tides adalah salah satunya. Tirai pada akhirnya akan jatuh. Likie menambahkan. Orang tua itu merenung. Dia memiliki kesempatan untuk melihat keberadaan di alam daulor sebelumnya dan memahami beberapa alasannya. Di sisi lain, kedua gadis itu tidak bisa mengikuti percakapan. Likie mengalihkan fokusnya ke kotak itu, menggosoknya dengan lembut. Itu sudah tua dan memiliki bintik-bintik di mana-mana, tampak cukup rusak. Itu menyerupai benda pusaka yang sudah ada terlalu lama, kadang-kadang dijatuhkan ke tanah. Tentu saja, kerusakan tidak ada hubungannya dengan dijatuhkan. Mereka berasal dari penindasan yang mengerikan. Kelompok itu menjadi penasaran dengan benda di dalam kotak itu. Itu harus menjadi sesuatu yang luar biasa agar sepadan dengan waktu dan usaha tuan muda mereka. Selain itu, yang berada di dalam peti mati dengan enggan menyerahkannya. Itu harus tak ternilai dan tak tertandingi. Tuan muda, bolehkah aku bertanya apa yang ada di dalamnya yang Ling bertanya? Lingkaran panjang umur, Likie meliriknya dan menjawab. Lingkaran panjang umur kelompok itu belum pernah mendengarnya sebelumnya, bahkan pelayan lama pun tidak. Dia berpikir bahwa artefak berharga ini harus diketahui dengan baik namun tidak ada legenda tentangnya. Tentu saja, jika bukan karena Likie, mereka tidak akan mengetahui tentang bintang gelap yang tersembunyi di Black Tides ini dan asal-usul makhluk kerangka. Dengan demikian, hal-hal tertentu jelas berada di atas kedudukannya. Likie membuka kotak itu dan keluarlah cahaya berkilau. Waktu terhenti sebagai hasilnya, segala sesuatu yang terpengaruh oleh cahaya ini menjadi sangat lambat. Kelompok ini melihat partikel-partikel kecil hampir tidak bergerak sebagai akibatnya saat dimandikan oleh cahaya. Cahaya ini tampaknya menjadi jalan menuju garis waktu dan era yang berbeda. Mereka tidak bisa melihat barangnya, hanya cahayanya. Meskipun demikian, mereka masih tersesat dalam kekaguman. Likie melihat sekilas sebelum menutup kotak dan berkata Longe Vity Loop, ciptaan yang menakjubkan. Sayangnya, itu tidak berguna bagiku. Sedikit di Eight Desoles mengetahui item ini, hal yang sama dapat dikatakan tentang item dari Nine World Apoch. Hanya karakter yang mirip dengan Likie yang mengetahui keberadaannya. Lingkaran pertama milik Ming Kuno tetapi tidak dibuat oleh mereka. Ini memberikan manfaat besar bagi ras mereka. Kaisar dan penguasa abadi mereka sangat sulit dibunuh karena mereka memiliki lingkaran itu. Kemudian, Dark Crow berhasil menggunakan formasi pembantaian Kaisar abadi untuk menekan loop dan menyalipkan tuannya. Banyak era kemudian, segel Ming Kuno akhirnya terhapus oleh penindasan. Likie kemudian bertempur di atas Cakrawala dan mati. Beberapa hartanya menjadi hilang dan terlupakan dengan kematiannya. Keberadaan di dalam bintang gelap entah bagaimana memperoleh lingkaran itu. Orang lain mungkin tidak menyadari efek lingkaran tetapi makhluk abadi ini telah hidup cukup lama untuk mengetahuinya. Itu membantunya melihat jalannya, memungkinkan dia untuk pulih. Itu sangat penting. Dia tidak akan membiarkan orang lain menyentuh harta ini dan pertarungan sampai mati akan terjadi. Sayangnya, Likie adalah cerita yang berbeda. Itu tidak ada hubungannya dengan Likie sebagai pemilik asli lingkaran itu. Masalahnya adalah, Likie sangat menakutkan di generasi ini dan dia tidak ingin mati. Tetangganya telah dibunuh oleh Likie mengikuti jalan yang sama adalah kebodohan. Perulangan kembali ke Likie sekali lagi setelah bertahun-tahun. Namun, itu tidak lagi berguna baginya. Satu-satunya hal yang diberikan padanya adalah memunculkan kembali ingatan tentang perang berdarah. Era Mingkuno sangat sulit. Banyak pahlawan dan saudara meninggal tetapi pengorbanan mereka membawa kemakmuran ke sembilan dunia. Sekarang, Mingkuno sudah tidak ada lagi, sama dengan sembilan dunia. Zaman ini bernama Delapan Desoles begitu akrab namun tidak. Dia menjadi sentimental sambil menggosok kotak itu dengan lembut. Setelah mengalami siksaan waktu, dia bisa mengerti mengapa begitu banyak penguasa dan eksistensi teratas jatuh ke dalam kegelapan. Mereka telah hidup terlalu lama dan semuanya menjadi asing bagi mereka. Dunia bukan lagi milik mereka, jadi keraguan menjadi tidak perlu. Satu-satunya hal yang penting adalah kelangsungan hidup mereka sendiri, oleh karena itu keputusan akhir mereka. Aku, masih aku. Dia bergumam. Dia bukan milik dunia ini, atau yang lain dalam hal ini. Ini akan berlaku untuk zaman masa depan juga. Tapi selama hati daunnya tetap sama, begitu juga dia sebagai pribadi. Likie, Dark Crow, tidak melambung untuk siapapun atau apapun. Dia hanya ingin terbang lebih tinggi sehingga dia harus terus mengepakkan sayapnya. Menjaga pola pikir ini memungkinkan dia untuk menanggung siksaan waktu tanpa menyerah. Berhenti bukanlah pilihan. Satu, bisa jadi gelang atau cincin, lingkaran tidak lama setelah kelompok memasuki kedalaman, pancaran abadi muncul sekali lagi. Pada awalnya, itu cukup redup untuk tidak terlalu mencolok. Itu tampak seperti roh-roh kecil yang bermain-main. Kemudian, lebih banyak roh muncul seolah-olah itu adalah pesta. Sesuatu tampaknya menarik cahaya individu. Penggarap akhirnya memperhatikan hal ini, bukan karena cahaya tampak melainkan, senjata mereka bereaksi. Yang pertama melakukannya adalah senjata terkuat. Misalnya, Master Top membawa senjata Daul Lord secara rahasia. Mereka melihat senjata mereka bergetar hebat. Makhluk-makhluk ini telah bersembunyi di bayang-bayang. Apakah mereka di sini untuk melawan gerombolan atau apakah mereka memiliki tujuan lain tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini selain mereka. Mereka menjadi kaget melihat pemandangan ini. Pertanda macam apa ini apakah itu menguntungkan atau tidak menyenangkan. Biasanya, ketika senjata Daul Lord bergetar, itu adalah peringatan bagi tuannya bahwa musuh yang kuat akan datang. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa dilihat. Selanjutnya, senjata di tingkat kedaulatan juga bergetar. Tembakan besar menjadi terkejut. Apa yang terjadi salah satunya berseru? Senjata tingkat rendah bergetar berikutnya, bahkan yang disimpan di perbendaharaan. Para pembudidaya menjadi terkejut. Dentang, mendering-mendering suara keras bisa terdengar dari klan Biandu. Mereka memiliki anggota terbanyak di atas perbendaharaan terbesar di wilayah ini. Suara menjadi lebih keras saat goncangan berubah menjadi kekerasan. Pemilik secara bertahap kehilangan kendali atas senjata mereka hal-hal itu sepertinya ingin terbang jauh. Mereka yang memiliki senjata Daul Lord Ngeri. Mereka mencoba menyegel senjata untuk stabilisasi. Ini terbukti sia-sia karena senjatanya terlalu kuat. Kehilangan senjata ini tidak dapat diterima karena mereka akan menjadi pendosa sekte mereka. Selama fenomena aneh ini, udara mulai berputar jauh di dalam sekte benar, mirip dengan raksasa yang sedang duduk. Senjata abadi telah muncul. Bisikan selembut angin sepoi-sepoi bisa didengar oleh semua orang. Tembakan besar dari Rites terkejut mendengar suara ini, menjadi beku. Yang tertinggi, salah satu dari mereka mendapatkan kembali akalnya dan berteriak. Berita ini menyebar seperti api di seluruh alam. Yang maha benar masih hidup. Orang-orang kaget mendengarnya. Dia adalah salah satu dari dua tertinggi di selatan. Namun, dia sebenarnya bertahun-tahun lebih tua dari Buddha tertinggi. Yang terakhir hanya ada selama satu generasi. Dia sudah terkenal sebelum Buddha Agung membuat tandanya. Setelah generasi 8 Stallion Download, dia belum muncul untuk sementara waktu sehingga ada desas-desus tentang kematiannya karena usia tua. Banyak yang tidak percaya, terutama anggota Rites. Meskipun demikian, rumor terus menyebar. Hari ini, mereka terbukti salah karena suaranya terdengar sekali lagi. Namun, untuk bidikan besar, informasi kedua lebih menarik, kemunculan senjata abadi. Legenda itu benar, Black Tides benar-benar memiliki senjata abadi. Satu pukulan besar tidak bisa tetap tenang. Legenda ini hanya diketahui oleh para pembudidaya yang kuat dan lebih tua, Black Tides memiliki senjata yang jauh lebih kuat daripada senjata Daolord. Dalam konfrontasi langsung, senjata Daolord akan langsung hancur. Ini tampaknya agak mustahil bagi banyak orang karena senjata Daolord dianggap yang terkuat. Karena legenda ini, beberapa orang berpikir bahwa itulah alasan ekspedisi terus-menerus melawan Black Tides. Aduh! Banyak Daolord dan Master Top telah memasuki tempat itu tetapi tidak ada yang menemukannya. Suara berderit datang dari tanah leluhur Biandu. Energi kekacauan dan aura kuno muncul, menembus setiap sudut tanah dengan kepadatan seperti merkuri. Mereka yang berada di tebing kayu hitam langsung merasakannya meskipun klan berada di bawah penghalang pertahanan. Sensasi yang mirip dengan penampilan Supreme Rites terjadi. Tebing berguncang karena tekanan makhluk yang sedang duduk. Siapa itu? Orang-orang dari seluruh dunia belum meninggalkan Blackwood dulu. Mereka menganggap ini menakjubkan. Makhluk tak terkalahkan macam apa yang terbangun di sana sebuah tembakan besar berteriak. Hari ini, Biandu melakukan upacara akbar untuk menyambut leluhurnya yang suci. Leluhur suci dari Biandu siapa yang lain menganggap ini membingungkan karena mereka berasumsi bahwa Paragon adalah nenek moyang terkuat dari klan ini. Orang suci gelombang hitam. Gelar ini berasal dari seorang anggota Biandu. Yang muda dan yang lemah tidak memiliki kesan dengan gelar ini. Namun, para pembudidaya yang lebih tua terguncang mendengarnya. Salah satu dari delapan orang suci sejak saat itu. Mereka tersentak sebagai tanggapan. Delapan orang suci dan sembilan penguasa, kan sebagian besar mengalami kesulitan mengingat angka-angka ini. Karakter-karakter terkenal pada masa kejayaan Buddha dan orang-benar orang lain menjadi emosional. Itu dia. Sebuah tembakan besar menjawab. Dua kekuatan selama zaman kemasan mereka memiliki sekelompok jenius top yang menyapu delapan desoles, hampir tidak terbantahkan. Mereka kemudian memutuskan untuk bekerja sama melawan delapan kerajaan di timur. Koalisi mengalahkan tentara timur berulang kali. Sepertinya perang sepihak. Orang suci itu masih hidup aku mendengar desas-desus tentang dia sudah mati sejak lama. Seseorang dari generasi terakhir berkata. Delapan orang suci dan sembilan penguasa memimpin pasukan koalisi melawan timur. Mereka menikmati banyak kemenangan sampai pasukan timur terdesak ke tepi. Akhirnya, permaisuri kuno muncul dan mengalahkan mereka semua sendirian, mengalahkan pasukan koalisi. Black Tides Saint adalah yang selamat dari pertempuran ini, menderita luka parah dan tidak pernah muncul lagi. Ini adalah alasan mengapa sebagian besar berpikir bahwa dia telah menyerah pada luka-luka di klan. Para murid biasa klan tidak pernah melihatnya sesudahnya. Faktanya, bahkan para tetua saat ini tidak tahu bahwa dia masih hidup. Hanya leluhur yang memiliki akses ke rahasia ini. Klan menjadi bersemangat setelah melihat penampilannya. Itu berarti fondasi mereka masih dalam. Sebaliknya, orang luar bergidik ketakutan. Ini adalah seseorang yang telah berperang melawan permaisuri kuno dan hidup untuk menceritakan kisah tersebut, pencapaian yang benar-benar luar biasa. Siapa di tanah suci yang bisa menghentikannya sekarang seseorang bergumam? Karakter pertama yang dipikirkan orang adalah Buddha tertinggi. Sayangnya, ada desas-desus tentang kematian dininya juga. Dalam arti tertentu, ini berarti bahwa kekuatan Biandu telah meningkat satu tingkat, berpotensi berada di atas dinasti Fajra atau bahkan Gunung Suci. Tuan Suci ada di sini bersama kita sekarang. Seorang ahli tidak setuju. Kerumunan terkesan dengan Tuan baru mereka dan perbuatan ajaibnya. Namun, dia masih terlalu mudah dibandingkan dengan orang suci yang telah hidup selama beberapa era. Tentu saja, tidak ada yang berani mengatakan ini dengan lantang. Boom! Sebuah ledakan keras mengganggu perenungan orang banyak. Cahaya abadi telah selesai mengumpulkan dan merobek kubah langit. Sinar itu tidak sebesar itu tetapi tampaknya menembus dinding delapan desoles dan membuka pintu gerbang ke dunia abadi. Energi kekacauan mengalir seperti air terjun bersama dengan Rune Dao. Fenomena visual langsung menyatu. Untean energi yang berasal dari senjata ini dapat menembus hukum Dao dan mendominasi berbagai era. Senjata lain bergema keras dan menjadi sunyi, tanda penyerahan mereka. Para pembudidaya gemetar secara emosional dengan tampilan yang luar biasa ini. Tampaknya bahkan penguasa dan penguasa yang kuat pun dapat dibunuh oleh satu untai energi dari senjata ini. Hal ini membuat orang berkeringat dingin. Tidak terkalahkan, lutut orang yang hebat tertekuk. Sinar utama hanya membelah langit selama sepersekian detik. Berdengung. Sebuah kekuatan yang berbeda muncul dan menekan sinar, memaksanya untuk membubarkan diri. Ada di sini. Tembakan besar mulai menuju ke sumber sinar segera. Pergi. Mereka tidak lagi peduli dengan bahaya di Black Tides. Bahkan, bahkan para master top yang telah menyembunyikan identitas mereka menjatuhkan teknik siluman mereka untuk meningkatkan kecepatan mereka. Senjata terkenal itu lebih penting dari apapun. Boom. Energi ungu melonjak seperti pelangi, menghubungkan salah satu ujung Black Tides ke sumber sinar. Penonton melihat seorang lelaki tua dengan vitalitas dan kekuatan yang melonjak. Lautan darah yang mengandung rune dan kilat mengikutinya dengan cara yang mengerikan. Raja Darah Delapan Kesengsaraan. Seseorang berteriak. Dia cepat. Yang lain terkesan dengan kecepatannya dan menyadari bahwa dia berasal dari Blackwood, bukan Divine Ghost Division. Salah satu dari empat Grandmaster dan pemimpin roh ilahi ada di sini secara pribadi. Semua orang kehilangan ketenangan mereka. Seorang master top berkata dengan lembut setelah melihat ini. Mereka tahu bahwa rekan-rekan mereka telah ada di sini sejak awal, hanya memilih untuk tidak menonjolkan diri karena banyak alasan. Namun, kemunculan senjata abadi ini cukup membuat mereka gelisah untuk memaksa mereka keluar. Ledakan keras lainnya meledak saat gerbang utama Biandu dibuka. Sebuah legion yang kuat berbaris menuju Black Tides. Pemimpinnya adalah teladan mereka. Klan memiliki pengetahuan yang cukup tentang laut dan senjata legendaris ini, tidak ingin ketinggalan. Biarkan sekte tahu tentang ini. Leluhur memerintahkan junior mereka untuk kembali dan mengirim bala bantuan. Mereka tahu bahwa pertempuran berdarah tidak bisa dihindari karena semua orang mendambakan senjata ini. Gelombang hitam kembali semarak. Kali ini, lebih banyak orang bergegas maju dalam jumlah yang lebih tinggi daripada perburuan harta karun sebelumnya. Beberapa waktu lalu, bidikan besar yang tersembunyi tidak tergoda oleh harta biasa sehingga mereka terus bersembunyi. Sekarang, ini bukan lagi waktunya untuk menahan diri. Gemuruh, legion lain menutupi langit. Seratus ribu tentara yang mengenakan baju besi hitam tampak seperti tsunami baja. Kam perang, yang lain mencatatnya. Fajra abis-habisan, seseorang berkomentar. Ini bukan lagi masalah pribadi. Lebih banyak sekte akan mengirim kekuatan penuh mereka. Satu leluhur memiliki ekspresi serius. Pada titik ini, sebagian besar menyadari gawatnya situasi. Menjadi sendirian terlalu tidak menguntungkan. Kemenangan diperlukan dengan memanfaatkan kekuatan penuh dari sebuah kerajaan atau sekte. Kam perang adalah legion terkuat Fajra, berfungsi sebagai pilar penting bagi banyak generasi sekarang. Meskipun legion tidak begitu efektif melawan Master Top, jika ia memiliki beberapa kartu as yang efektif seperti formasi mematikan, itu bisa sangat membantu pada saat-saat penting. Kedatangan legion utama Fajra mengejutkan semua orang. Dalam tsunami baja, mereka melihat kereta bergerak agak lambat dibandingkan dengan yang lain. Namun, itu menjadi bagian dari kavaleri dan tidak menghalangi gerakan mereka. Itu tidak mencolok, sepertinya terbuat dari sepotong logam. Itu dijaga ketat, bahkan tidak ada celah yang terlihat. Itu tampak tidak pada tempatnya dan memberi kesan tidak dapat ditembus. Pintu kereta ditutup dan tidak ada yang bisa melihat siapa yang ada di dalamnya. Karena bentuknya yang aneh, banyak ahli yang memperhatikannya. Siapa yang ada di dalam kereta itu seseorang berbisik. Itu seharusnya menjadi penjaga Fajra. Di dinasti itu, hanya Arcaik Sun King dan Wali yang dapat memobilisasi semua warcam. Yang lain menjawab. Yang lain setuju dengan ini karena Wali adalah kandidat yang mungkin untuk mengejar senjata abadi. Terlebih lagi, Raja Matahari Kuno itu malas dan tidak berguna. Dia tidak akan datang ke tempat terpencil dan berbahaya seperti Black Tides, menganggapnya terlalu berisiko. Plus, Grandmaster lain sudah ada di sini. Tidak mengherankan jika satu lagi akan datang. Ceritakan lebih banyak tentang Wali ini. Seorang ahli dari Rites bertanya kepada seorang anggota Tanah Suci. Yang terakhir tidak memiliki jawaban. Bahkan, para pejabat di istana dan keluarga kerajaan mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Semua orang tahu bahwa Wali adalah salah satu dari empat Grandmaster dan memiliki posisi penting di Fajra. Itulah batas pengetahuan mereka. Aku pernah berada di sekitarnya tetapi tidak benar-benar bertemu Wali. Seorang pejabat menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Gemuruh. Tidak butuh waktu lama sebelum lebih banyak legiun tiba di pasang hitam. Kerajaan dan sekte lain dari berbagai divisi telah tiba. Bahkan kekuatan dari sekte benar datang berlari. Ribuan dan ribuan pembudidaya mengalir ke Black Tides. Menciptakan pemandangan kegembiraan yang lebih besar dari sebelumnya. Bahkan orang-orang hebat yang belum pernah muncul di era datang untuk bergabung dalam kegembiraan. Seseorang menemukannya. Berita ini menyebar ke seluruh wilayah. Benarkah di mana mereka yang sedang sibuk mencari langsung berhenti? Pergilah. Jangan ketinggalan. Semua orang menuju lokasi sebenarnya dari senjata abadi. Itu tampak seperti tsunami yang menyatu menuju satu titik. Senjata itu tidak berada di kedalaman Black Tides. Hanya inti dari wilayah pinggiran. Ini berarti relatif aman bagi semua orang untuk datang. Nenek Moyang adalah yang pertama tiba. Tempat itu menjadi penuh sesak dengan lapisan orang, sehingga sulit untuk mencapai senjata di pusat. Daerah tengah ini memiliki aliran lava dan udara panas. Tidak ada yang peduli dengan suhu tinggi sekarang karena mata mereka terpaku pada udara. Gunung terapung muncul entah dari mana, merah dari atas ke bawah. Itu tanpa kehidupan sepertinya semuanya telah terbunuh. Disematkan di atas puncak adalah senjata, atau apa yang tersisa darinya. Itu tampak seperti pedang karena pegangan yang tersisa. Namun, bilahnya pasti sebagian patah. Gagang ini memiliki bintik-bintik karat di mana-mana meskipun sangat menakjubkan. Ujian waktu pasti berlangsung selamanya. Sinar putih sesekali memancar darinya, cukup untuk menembus alam dan menebas tangan seorang abadi. Bahkan penguasa tertinggi yang hadir bergidik setelah melihat sinar. Mereka tahu bahwa mereka akan dibunuh dalam sekejap mata. Senjata rusak ini disegel oleh rantai besi tebal. Rantai memanjang di sekitar gunung dan mencapai jauh di bawah tanah. Mereka juga memiliki masalah karat yang serius, sehingga sulit untuk mengetahui bahan aslinya. Meskipun demikian, kerumunan itu bisa membayangkan keberadaan abadi melemparkan hukum dao tertingginya untuk menyegel senjata ini di bawah tanah. Hari ini, ia telah muncul di hadapan dunia sekali lagi. Awalnya, gunung dan senjatanya menarik perhatian semua orang. Namun, saat mereka melihat ke bawah, mereka menjadi terkejut juga. Darah dan tulang memenuhi daerah itu, dan itu juga baru-baru ini. Mayat-mayat itu masih memiliki darah yang mengalir keluar dari satu luka, sebuah lubang di area dada. Semuanya jelas mati karena satu gerakan. Beberapa dari mereka adalah karakter terkenal, leluhur dan tetua tinggi. Beberapa adalah penguasa surgawi yang tertutup juga. Itulah mengapa orang banyak hanya menonton. Para korban tidak bunuh diri untuk memperebutkan senjata malah menjatuhkan mereka. Karakter terkuat tetap mengkhawatirkan. Raja Darah Delapan kesengsaraan melayang di udara, ditelan energi ungu. Semua orang mengira dia bisa terbang untuk mendapatkan senjata kapan saja. Cavaleri dari Fajra tidak jauh. Kereta di tengah tetap sepi. Semua orang juga menjauh dari sekelompok awan dan kabut. Tidak ada yang bisa melihat berapa banyak orang di sana, hanya sepanduk yang berasal dari sekte benar. Itu pasti seseorang dengan status tinggi juga. Itu pasti yang maha benar. Orang-orang berspekulasi tentang tekanan kuat yang datang dari sana. Dia adalah salah satu karakter terkuat di selatan saat ini. Kehadirannya benar-benar mengintimidasi orang banyak. Tentu saja, mereka menjaga jarak untuk menunjukkan rasa hormat juga karena kontribusinya bagi kemanusiaan. Meskipun banyak pembudidaya hadir, mereka semua menyaksikan dengan nafas tertahan alih-alih mengambil risiko. Jantung berdetak lebih cepat saat melihat apa yang disebut senjata abadi ini. Sayangnya, itu terlalu kuat dan bisa membunuh siapapun. Mayat di bawah ini adalah pelajaran terbaik. Jadi sebenarnya apa itu seorang penonton melihat senjata yang rusak? Ini adalah pertama kalinya orang banyak melihat senjata ini. Pengetahuan mereka sebelumnya tentang itu adalah legenda dan dongeng yang relevan. Satu kisah menceritakan tentang mayat surgawi dan senjata abadi yang menghujani selama bencana besar. Seorang kultifator tua terungkap. Apa yang terjadi selama bencana itu hujan mayat para pendengar menjadi penasaran. Bencana besar itu terlalu jauh bagi generasi muda. Sebagian besar belum pernah mendengarnya sebelumnya atau hanya judulnya sendiri. Adegan kehancuran total, banyak garis keturunan dan master top berubah menjadi abu dalam satu malam. Mereka tidak lebih dari serangga. Semua makhluk hidup meratap, pria tua itu mengulangi apa yang dikatakan seniornya sebelumnya tentang legenda tersebut. Keheningan mengambil alih saat orang-orang menikmati kisah itu. Beberapa saat kemudian, seorang ahli berkata ini terlihat seperti pedang, kan? Mereka samar-samar bisa melihat bagian dari bilah sempit yang disematkan ke gunung. Belum tentu. Seorang ahli senjata berkata aku pikir itu bisa menjadi pedang atau sabit panjang juga. Terlalu berkarat untuk diceritakan. Aku kira itu tidak terlalu penting, sama saja tidak ada duanya. Seorang leluhur dari klan yang kuat berkata senjata Tuan Dao tidak dapat menahan lilin untuk itu. Benar, mereka akan segera dilenyapkan. Sebuah suara mantap menjawab. Semua orang mengikuti arah suara ini dan melihat seorang lelaki tua mengendarai rusa lima warna. Dia mengenakan jubah putih sederhana tanpa hiasan apapun. Itu tampak biasa tetapi bersih. Pengamat yang tajam akan mencatat bahwa garis jahit pada jubah itu rapi. Rambut putih tidak mengurangi semangat dan vitalitasnya. Dia memiliki penampilan seorang pria tua namun kekuatan seorang anak berusia 18 tahun. Dia telah menyembunyikan auranya tetapi setiap gerakannya masih memancarkan gaya dan kendali seorang master. Dekan dualitas, penguasa lima warna. Seorang anggota kerumunan berteriak. Tuan, baik tua maupun muda membungkuk ke arahnya. Dekan sangat dihormati di selatan. Lagi pula, banyak kultifator yang beruntung bisa belajar di dualitas. Mereka yang berasal dari sekte kecil atau pembudidaya gelandangan akan senang belajar di akademi dan merupakan penggemar dekan. Komentarnya membuat penonton emosi. Senjata daulor tidak memiliki peluang melawan benda yang rusak ini. Tidak ada yang akan menanyainya juga. Akademi memiliki banyak harta sehingga dekan adalah ahli dalam hal ini. Jadi, apa yang memotong bilahnya ini menjadi pertanyaan kunci. Jika senjata itu begitu perkasa, hal apa yang mengalahkannya di masa lalu tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Sulit membayangkan sesuatu yang lebih kuat. Itu harus abadi. Seorang leluhur dengan berani berspekulasi. Kerumunan saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Keabadian itu nyata seorang ragu berkata. Banyak daulor telah menembus langit dan pergi. Namun, tidak satu pun dari mereka yang kembali atau menjadi abadi sejauh yang diketahui orang. Bukankah sekte abadi sejati ditinggalkan oleh seorang abadi seorang pemuda berkata. Tembakan besar membuka mulutnya tetapi akhirnya menahannya. True Immortal adalah garis keturunan terkuat di Eight Desolus. Lebih baik berhati-hati. Meskipun demikian, banyak yang telah mendengar legenda baga van daulor selama masa mudanya dan abadi. Bagaimana kita menerimanya orang-orang tidak ingin membahas topik sensitif ini dan mengubah fokus mereka. Itu akan lebih menakutkan. Penguasa suci lima warna berbicara tidak diragukan lagi bahwa senjata ini sedang disegel sekarang. Melepaskan rantai dapat mengakibatkan amukan yang mematikan. Mereka menatap rantai tebal yang menyatukan senjata dengan gunung. Tampaknya senjata itu benar-benar dalam keadaan lemah. Aduh, sulit bagi orang untuk menahan keserakahan mereka. Mereka akan melakukan apa saja, tidak peduli seberapa sembrononya, untuk senjata ini. Aku akan melebih-lebihkan diri aku sendiri dan mencobanya terlebih dahulu. Seorang kultifator tua berjalan maju. Perdana Menteri Surgawi, yang lain mengenali tembakan besar ini dari tanah suci. Dia mengelus jenggotnya dan berkata aku akan menyesali ini seumur hidupku jika setidaknya aku tidak mencobanya. Aku akan memainkan peran sebagai pengintai untuk semua orang meskipun itu mungkin berakhir dengan kematian. Kami berdoa untuk kesuksesan kamu. Banyak yang langsung mendukungnya. Dia pasti melakukan ini untuk dirinya sendiri tetapi dia mengatakannya dengan cara yang menyenangkan. Plus, mereka tidak keberatan orang lain mengambil risiko terlebih dahulu. Boom! Kekuatannya meletus dengan sinar surgawi yang berkedip saat dia berteriak aktifkan. Dia menjadi pembela kosmik dengan bintang-bintang besar berputar-putar di sekelilingnya. Setelah memakai teknik bertahan ini, dia melompat menuju puncak. Begitu dia cukup dekat, dia meraung hujan kosmik. Dengan itu, ia menggeser bintang dan memisahkan posisinya dari seluruh dunia. Tidak buruk, seorang leluhur memuji setelah melihat teknik bertahan ini. Para pembudidaya teratas berpikir bahwa upaya kekuatan penuh Perdana Menteri sangat mengesankan. Dia kemudian meraih senjata di detik berikutnya. Senjata itu segera membalas dengan kilatan cahaya sederhana. Ah! Darah memercik sesudahnya. Sinar putih lain menembus dada Perdana Menteri. Dia menjerit dan jatuh ke belakang di tanah. Bam! Tumpukan itu mendapatkan mayat lain. Tidak ada seorang pun di sini yang dapat mengatakan bahwa mereka dapat dengan mudah menghancurkan pertahanan surgawi lelaki tua itu. Sayangnya, bahkan hukum jasa atau harta pertahanan yang lebih kuat tidak dapat menghentikan sinar putih. Keheningan segera mengambil alih. Dia bukan yang pertama dan tidak akan menjadi yang terakhir mati karena sinar. Kerumunan telah melihat banyak kematian sejauh ini tetapi masih menjadi ketakutan. Sinar tampaknya mampu meniadakan semua pertahanan dan harta karun. Senjata abadi ini sesuai dengan namanya. Seorang leluhur bergidik dan berkata dengan lembut. Hanya sinar acak saja yang memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimana jika senjata itu benar-benar diaktifkan dalam pertempuran apakah itu mampu menghancurkan 8D Solace dengan satu gerakan? Apa yang harus kita lakukan sekarang seorang ahli memandang seniornya dan bertanya? Tembakan besar ini tidak mendapat respons. Sebenarnya, dia bukan satu-satunya. Tidak ada yang tahu bagaimana menangani senjata abadi ini. Mungkin senjata daulor bisa bertahan sedikit melawan sinar seorang tetua tinggi menyatakan ide baru. Benar, beberapa orang besar mengangguk setuju. Maka, mata tertuju pada awan yang melayang di atas, lokasi dari Yang Maha Agung. Tentu saja, dia adalah kandidat utama untuk memiliki senjata daulor atau bahkan beberapa. Kandidat lain adalah Gunung Suci. Sekte ini mungkin memiliki lebih banyak senjata daulor daripada sekte yang benar. Sayangnya, Raja Suci mereka telah memasuki kedalaman Black Tides sehingga dia tidak bisa berada di sini. Aku dengar dinasti Fajra juga memiliki senjata daulor. Seorang leluhur dengan tenang berkata, perhatian terfokus pada kereta di dalam kamp perang. Yang lain berbisik Fajra benar-benar memilikinya. Meskipun dinasti bangga menyandang gelar Fajra daulor, dia tidak pernah mengakui hal ini. Kebanyakan berpikir bahwa dia tidak meninggalkan warisannya kepada mereka. Mereka melakukannya. Seorang lelaki tua dengan pengetahuan mendalam tentang dinasti berkata Nenek Moyang mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk mengjilat dengan Tuan Dao. Dia akhirnya memberi mereka harta karun karena kasih sayang lama. Aku mengerti. Penanya menjawab. Oleh karena itu, masalah berikutnya menjadi, apakah Wali Fajra membawa harta ini? Aku tahu pasti bahwa senjata pusaka miriat blutsek tidak kalah dengan senjata daulor. Raja Baptis mereka adalah penguasa tertinggi. Seorang penatua tinggi dibesarkan. Benar, senjata God Monarch darah segudang seharusnya berada di level yang sama. Yang lain setuju dengan penilaian ini. The God Monarch adalah leluhur terkuat dari miriat blutsekte, yang kedua menjadi penguasa tertinggi setelah Space Dragon Emperor. Segudang darah mendominasi era itu berkat bakatnya. Kerumunan kemudian menatap Raja Darah Delapan Kesengsaraan yang tidak bereaksi sama sekali. Mereka bertanya-tanya apakah dia membawa senjata ini bersamanya. Amitabha, sebuah nyanyian yang bermartabat bisa didengar. Itu menuntut rasa hormat dari semua pendengar. Seorang biksu tua muncul entah dari mana, duduk di atas tikar yang rusak untuk bermeditasi. Alis putihnya panjang wajahnya tertutup kerutan. Kasayanya berubah menjadi abu-abu karena terlalu sering dicuci. Dia memiliki cahaya harta karun meskipun tidak memiliki harta Buddha yang terlihat pada dirinya. Ini membuatnya tampak tercerahkan. Orang-orang tidak bisa tidak menghormatinya meskipun kurangnya aura dan keilahian. Biksu kebijaksanaan. Banyak yang membungku setelah melihatnya. Mereka yang belum pernah melihatnya sebelumnya masih mendengar tentang gelarnya. Mereka juga membungku. Grandmaster lain hadir. Yang paling penting, dia adalah pemimpin divisi Naga Langit dan para biksu di Tanah Suci Buddha. Meskipun dia selalu tidak menonjolkan diri, status dan prestisinya sangat tinggi. Saudara sengsian, kamu tidak ingin mencoba biksu itu tersenyum sambil melirik ke arah Kambiandu. Dia sedang berbicara dengan teladan mereka. Paragon itu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya kamu terlalu memikirkanku. Keterampilan kecilku tidak bisa bertahan satu sinarpun. Yang lain terkejut dengan kerendahan hatinya. Kambiandu jarang bertingkah seperti ini. Klan kamu memperoleh regalia dari Black Tides secara kebetulan. Aku yakin itu terkait dengan ini. Kamu telah berusaha keras untuk mencari senjata ini. Inilah saatnya kamu bersinar. Beku itu menyatukan kedua telapak tangannya. Kerumunan kemudian menyadari betapa anehnya kepasifan Biandu. Mereka adalah yang pertama tiba di tempat ini namun tetap bersabar. Apakah mereka mengetahui sesuatu atau memiliki harta khusus yang mampu menahan sinar? Tidak ada yang bisa menghindari matamu. Sang teladan menghela nafas. Amitabha, Beku itu melantunkan tanpa mengungkapkan hal lain. Semua orang menjadi cemas lagi, menunggu untuk melihat apa yang bisa dilakukan Biandu karena merekalah yang paling tahu tentang Black Tides. Ya, kami memang menemukan hal tertentu di Black Tides. Paragon itu berhenti menyembunyikannya. Kerumunan mendengarkan dengan nafas tertahan setelah mendengar konfirmasi. Apa itu seseorang bertanya-tanya. Mereka mendapat banyak manfaat karena memiliki pengetahuan paling banyak tentang Black Tides. Yang lain bergumam. Ini memang benar. Klan telah mencari Black Tides dan menemukan banyak harta selama bertahun-tahun. Itulah mengapa mereka menjadi semakin kuat. Paragon Biandu perlahan mengeluarkan kotak gaya lama yang terbuat dari kayu cendana surgawi yang langka. Semua orang bisa mencium aroma yang menyenangkan dan menenangkan, mirip dengan bermandikan cahaya bintang. Jelas bahwa benda di dalamnya sangat berharga. Namun, mereka tertangkap basah setelah Paragon mengeluarkannya. Itu bukan harta karun yang menakjubkan atau apapun, hanya kain lap. Ini adalah kontras yang mengejutkan dengan bahan berharga yang digunakan untuk wadah tersebut. Umurnya kain lap membuat tidak mungkin untuk membedakan warna aslinya. Itu menjadi putih setelah banyak mencuci sebelum disimpan. Ada lubang kecil yang menyerupai kerusakan rayap. Pinggirannya juga berantakan dengan benang yang putus, bukan potongan yang bersih. Itu tampak seperti robek dari jubah seseorang, terlihat lebih tidak berguna daripada taplak meja. Tidak ada yang akan mengambilnya jika ditinggalkan di jalan karena mereka akan mengira itu sampah. Sebaliknya, itu jelas penting karena berasal dari Paragon. Selain itu, dia juga memiliki ekspresi serius. Karena itu, tidak ada yang menertawakannya. Mereka hanya fokus mengamati kain. Apa yang bisa dilakukan kain ini apa asal-usulnya mereka tidak bisa memberikan jawaban. Benda ini bukan dari dunia kita. Raja Darah Delapan Kesengsaraan akhirnya berbicara aku belum pernah melihat utas jenis ini sebelumnya. Kerumunan menjadi terguncang, menyadari mengapa itu istimewa. Raja memiliki pengetahuan karena kekuatannya dan sumber daya sektenya namun dia belum pernah melihatnya. Memang dari luar, beku kebijaksanaan setuju. Cakrawala aku meluas setelah melihat artefak ilahi ini. Penguasa suci lima warna mengangguk. Tiga Grandmaster tidak memiliki apa-apa selain pujian untuk kain itu. Menjadi jelas bahwa penampilannya menipu. Paragon itu tidak terlihat sombong saat memegang sesuatu yang begitu berharga. Dia tersenyum pahit dan mengungkapkan kami memperoleh ini dari kedalaman Black Tides, kehilangan beberapa leluhur bijak dalam prosesnya. Ini adalah pernyataan yang mengejutkan bagi mereka yang mengetahui tentang Black Tides. Wilayah bagian dalam sangat berbahaya tetapi nenek moyang tertinggi Biandu tidak bungkuk. Aduh, beberapa masih kehilangan nyawa untuk mendapatkan kain ini Biandu membayar harga yang mengejutkan untuk itu. Apakah ada nama suara serak datang dari kereta di Warcam? Pembicara ingin menyembunyikan identitasnya. Tidak, kami hanya menyebutnya regalia abadi. Paragon menjawab. Peringatan abadi yang lain saling bertukar pandang. Sesuatu yang tampak seperti kain yang diberi klasifikasi tinggi ini akan lucu dalam keadaan lain. Tidak ada yang tertawa sekarang. Paragon dengan hati-hati membungkus kain di sekelilingnya. Pada kenyataannya, itu terlalu kecil untuk sepenuhnya membungkusnya. Dia sengaja mengecilkan agar memiliki cakupan penuh. Ini menjadi adegan lucu lainnya tetapi kerumunan tetap diam. Paragon itu kemudian melompat ke arah senjata abadi di atas gunung. Mata terbelalak saat menonton ini. Bahkan para Grandmaster pun tidak mau ketinggalan satu detail pun. Begitu dia cukup dekat, sebuah sinar melesat untuk menemuinya. Hati-hati, salah satu anggota kerumunan berteriak sementara yang lain menjadi gugup. Mereka semua tahu betapa kuatnya sinar ini. Namun, ketika sinar itu mengenai kain, sinar itu tampak seperti sinar biasa yang menyinari bahan, bukannya membunuh Paragon. Berhasil, banyak yang berteriak, sungguh regalia abadi, menggunakan selembar kain untuk menghentikan sinar abadi. Ajaib sekali, salah satu leluhur bergumam. Mereka berdua dari luar, mungkin itu alasannya satu pukulan besar berkata. Paragon itu sendiri menghela napas lega. Sepertinya harta ini efektif. Dia menjadi bersemangat setelah melihat pembatalan. Ini adalah kesempatannya untuk mengambil senjata untuk klannya. Dia semakin mendekat dan meraih senjatanya. Dalam sepersekian detik ini, yang terakhir memancarkan banyak sinar. Mereka juga menyemir kain tanpa tembus. Hal ini semakin meyakinkan Paragon tersebut. Namun, sinar itu tidak berhenti di situ. Mereka tampaknya hidup dan mulai bergerak. Seseorang akhirnya menemukan lubang kecil di kain dan mengebor di dalamnya. Ah, sang teladan menjadi terluka parah dan berlari dengan semua yang dia dapatkan. Bam! Dia menabrak tanah di depan kam klannya. Para juniornya segera melepas kain itu dan melihat betapa berdarahnya dia. Meskipun demikian, ia berhasil bertahan. Ini darurat. Orang-orang ini segera membawa teladan itu untuk menyembuhkannya. Penonton tidak menyangka perkembangan ini. Bahkan kainnya tidak berfungsi. Tanda kerajaan abadi memiliki ketidaksempurnaan. Itu bukan pertahanan yang sempurna. Satu pukulan besar melihat peristiwa itu dengan jelas. Semua orang mengira bahwa Paragon Biandu memiliki peluang bagus untuk mendapatkan harta karun itu tetapi harapan mereka dihianati. Sinar abadi berhasil menembus lubang kecil dan hampir membunuhnya. Klan menganggap ini sangat disesalkan. Kalau saja mereka mendapatkan senjata abadi. Jika memungkinkan, mereka akan mencoba memperbaiki regalia abadi mereka. Sayangnya, itu bukan sesuatu dari dunia ini jadi ini di luar jangkauan mereka. Mereka telah mencoba sebelumnya di masa lalu dengan berbagai metode hanya untuk gagal. Sialan, sangat dekat. Seorang anggota kerumunan mengungkapkan kekecewaannya. Peluang mereka untuk mendapatkan senjata abadi sesudahnya sangat tipis. Meskipun demikian, mereka masih ingin melihat kekuatannya yang sebenarnya. Boom! Sebuah keilahian yang perkasa meletus dan menyapu daerah itu, menghentikan kerumunan dari berkubang dalam penyesalan. Itu berasal dari kumpulan awan, meledak terus-menerus seperti ujung matahari yang tak terhitung jumlahnya. Itu bisa meratakan tanah dan menghancurkan pembudidaya terkuat. Yang maha benar, seseorang berteriak setelah merasakan kekuatan ini. Yang tertinggi menyalurkan kekuatannya mencekik kerumunan, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Mereka sudah bisa membayangkan dewa di atas. Hanya satu gelombang tangan yang bisa memusnahkan semua orang termasuk para tetua dan leluhur tinggi. Banyak pembudidaya tidak dapat menahan diri untuk bersujud di tanah, tidak mampu menangani tekanan. Kekuatannya jelas jauh di atas mereka yang hadir. Yang maha benar sedang dimulai. Yang lain menatap langit dengan hormat. Jika dia tidak bisa melakukannya, tidak ada yang bisa. Bahkan seseorang seperti Raja Darah Delapan kesengsaraan tidak memiliki arogansi di matanya. Ini juga terjadi pada Grandmaster lainnya. Mereka menjadi serius dalam antisipasi yang penuh semangat. Yang maha benar terkenal bersama Buddha tertinggi. Keduanya sebanding dengan Eid Stalion Dao Lord. Meskipun demikian, Supreme Rites tidak berani bertindak sembarangan terhadap senjata abadi ini. Boom! Langit menjadi gelap saat tornado terwujud menjadi kenyataan, siap menghancurkan ruang dan dunia. Tekanan yang menindas pada kerumunan semakin intensif dan menjadi tak tertahankan. Orang-orang mengalami kesulitan bernapas dan bahkan berdiri. Sebuah tangan kering dan tua keluar dari tornado, tampak lemah dalam hal penampilan. Namun, itu memancarkan hukum kekacauan yang sangat tebal. Hukum melingkari tangan dan membentuk banyak penghalang, benar-benar menyegelnya dari seluruh dunia. Ini adalah satu-satunya tindakan defensif oleh yang tertinggi. Kerumunan mendengar suara berdenting terlebih dahulu sebelum melihat cahaya kemasan. Matahari tampak terbit dari lautan dan membutakan semua orang. Dalam hal ini, sarung tangan emas menutupi tangan yang layu. Ia memiliki sisik seperti ular kuning dengan rune di permukaannya, tampaknya menggambarkan matahari terbit. Boom! Dunia bergetar hebat seolah-olah berada di bawah genggaman tangan ini. Semua orang merasakan hal yang sama, bahwa hidup mereka ada di tangan orang lain sekarang. Sarung tangan berskala pemakan surga. Seorang leluhur berteriak keheranan setelah melihat ini pelahap surga Daolord menggunakan timbangannya sendiri untuk membuat harta ini. Yang lain tampak tergerak setelah mendengar ini. Semua orang tahu bahwa Daolord adalah iblis ular yang berhasil mencapai puncak. Kulitnya akan rusak setiap kali dia mencapai level tertentu. Kulit yang tersisa kemudian digunakan untuk membuat senjata Daolord teratas. Sekarang, Rites Supreme sudah cukup kuat. Dengan bantuan gauntlet, hasilnya tidak terbayangkan. Tangan besar meraih senjata abadi di depan kerumunan yang membeku. Beberapa orang berdoa untuk kesuksesannya karena dia mungkin satu-satunya yang mampu melakukan hal ini. Retak. Sebuah sinar terbang sebagai pembalasan dan menabrak penghalang hukum kekacauan, meninggalkan lubang kecil pada awalnya. Detik berikutnya, ledakan yang tersisa meninggalkan retakan di mana-mana. Penonton tersentak setelah melihat ini. Penghalang kekacauan itu sangat kuat namun masih belum cukup untuk menghentikan sinarnya. Untungnya, sinar yang tersisa dihentikan oleh tantangan emas. Semua orang menghela nafas lega tapi penangguhan hukuman yang manis ini tidak berlangsung lama. Senjata itu menembakkan lebih banyak sinar dan benar-benar menghancurkan penghalang kekacauan. Target mereka adalah tantangan emas. Sinar menempel pada tantangan, membuatnya terlihat seperti landak. Beberapa menggali cukup dalam hingga hampir menembus lapisan luar. Meskipun demikian, tantangan itu tidak mengecewakan orang. Yang tertinggi masih berhasil menggerakkan tangannya lebih dekat ke arah senjata tersebut. Bam! Dia akhirnya meraihnya. Iya, kerumunan bertepuk tangan. Dia yang melakukannya. Banyak yang menjadi bersemangat. Dia memang yang terkuat di selatan. Seorang leluhur menjadi emosional. Sejak peristiwa ini dimulai, banyak yang mati tanpa bisa menyentuh senjatanya. Yang Maha Agung menjadi yang pertama. Semua orang melihat harapan dan merasa bahwa dialah yang akan merebut senjata abadi ini. Tantangan itu sangat meningkatkan kemungkinan keberhasilannya. Bas! Sinar dari senjata abadi tiba-tiba meningkat setelah tangan melakukan kontak. Meskipun tidak terlalu terang, para penonton merasa seolah-olah ribuan matahari meledak di dalam rongga mata mereka. Keputusasaan tiba-tiba mengambil alih. Retak! Mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelum mendengar suara retakan dan erangan dari awan. Raites Supreme kemungkinan besar mengalami cedera serius dan harus menangis. Ketika mereka bisa melihat lagi, mereka melihat senjata abadi masih disematkan di puncak. Telapak tangan yang besar, di sisi lain, tidak ditemukan dimanapun. Mereka bisa melihat noda darah di puncak dan beberapa darah menetes ke senjata juga. Menjadi jelas bahwa yang tertinggi telah gagal. Tidak ada yang mengomentari kegagalan mendadak. Luka-lukanya tidak terlihat oleh orang banyak tetapi itu harus menjadi sesuatu yang serius baginya untuk menjamin menyerah. Tantangannya juga gagal seorang tetua tinggi bergumam. Retakan sebelumnya terdengar seolah-olah tantangannya telah ditembus. Tidak yakin apakah itu istirahat penuh tetapi harus tetap rusak. Itu sebabnya yang tertinggi mundur. Seorang leluhur dengan sungguh-sungguh menanggapi senjata ini jauh di atas level Daulor, siapapun yang mendapatkannya akan memiliki segalanya. Satu tembakan besar bergumam. Banyak yang setuju dengan sentimen ini. Hanya sinar saja yang mengalahkan yang tertinggi yang dilindungi oleh artefak Daulor. Tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai senjata terhebat di dunia. Jadi apalagi pula tidak ada yang bisa mengendalikannya. Seorang leluhur tua memiliki pandangan yang lebih mendalam. Ini memang benar. Bahkan jika seseorang mendapatkan kepemilikan itu, mereka tidak akan bisa mengendalikannya. Tuannya mungkin yang pertama mati karena sinar, bukan musuh. Sepertinya itu tidak lebih dari mimpi indah. Seorang raja tersenyum kecut. Sungguh usaha yang sia-sia. Tembakan besar lainnya ditambahkan. Para master top yang hadir tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua sudah lama mencari senjata mistis ini. Beberapa mempertaruhkan hidup mereka dalam prosesnya, berharap menjadi lebih kuat karena alasan pribadi dan untuk sekte mereka. Sekarang, akhirnya ada di sini sebelum mereka. Sayangnya, mereka tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Upaya mereka sebelumnya adalah mencoba mengambil bulan dari laut. Kami benar-benar menyerah salah satu anggota mau tidak mau bertanya. Apa yang bisa kita lakukan jika kamu tidak ingin berhenti? Itu ada di sana. Siapapun bisa mencoba mendapatkannya. Yang lain berkata. Pada titik ini, menjadi jelas betapa bunuh diri untuk mencoba dan mendapatkannya. Raites Supreme sendiri terluka parah. Tidak ada satu jiwapun di dunia ini yang bisa menjatuhkannya. Beberapa masih tidak mau menerima ini. Ini belum berakhir. Sebuah tembakan besar dari timur merenung dewa duniawi mungkin bisa melakukannya. Semua orang menarik nafas dalam-dalam setelah mendengar gelar ini, merasakan kekaguman dan rasa hormat. Untuk kerajaan timur, dewa duniawi adalah dewa penjaga. Selama pembudidaya ini ada, begitu juga kerajaan mereka. Ini adalah makhluk yang mampu memaksa Daolord kembali. Tidak ada yang berani menyerang timur sesudahnya. Yang terpenting, Daolord telah datang dan pergi tapi makhluk ini masih bertahan. Hem, sayang sekali tidak ada yang melihatnya setelah generasi Diana Daolord. Aku tidak berpikir ada acara yang layak untuk kehadirannya, bahkan ini. Seorang leluhur dari timur berkata, Para pembudidaya timur mulai membungkuk ke arah delapan kerajaan sambil berbicara tentang keabadian duniawi. Meskipun sifatnya pertapa selama jutaan tahun di kerajaan abadi kuno, penduduk timur tahu bahwa dia akan selalu melindungi mereka. Tentu, dewa duniawi mungkin bisa melakukannya. Bahkan mereka yang berasal dari tanah suci yang benar dan Buddha tidak berani tidak menghormatinya. Tak terkalahkannya telah diakui sejak lama. Dengan demikian, ia menjadi pembudidaya yang paling mungkin di Raja Barat untuk mendapatkan senjata abadi ini. Ada orang lain, seseorang dari tanah suci membagikan pendapatnya. Siapa yang lain langsung bertanya. Dia menangkupkan tinjunya sebagai tanggapan yang mulia, Tuan Suci kita. Dia pasti akan melakukan keajaiban lain di sini. Tuan Suci Likie, seorang ahli dari Raites menjawab hem, aku ingin tahu. Belum lama ini, orang banyak akan mengatakan bahwa Likie tidak memenuhi syarat sebagai perbandingan dengan Yang Maha Agung, apalagi abadi duniawi. Ini tidak lagi terjadi karena status barunya. Aku pikir itu tidak mungkin. Leluhur timur menjawab Dewa Suci Li telah melakukan beberapa hal ajaib, tetapi aku tidak berpikir dia lebih kuat dari Yang Maha Agung. Dalam hal status, dia memang setara dengan Yang Maha Agung. Penilaian ini tidak menghina. Katakanlah bahwa Tuan Suci memang mampu, dia jauh di Black Tides sekarang dan tidak bisa sampai di sini. Sebuah tembakan besar dari Tanah Suci menemukan penyesalan ini. Likie belum muncul sejak perjalanannya ke wilayah dalam. Beberapa orang mengira dia sudah mati di sana. Huff, aku tidak membelinya. Jika Yang Maha Agung tidak bisa melakukannya, dia juga tidak bisa. Seorang anggota kerumunan mendengus. Tidak ada orang lain yang berani mengungkapkan pendapat ini. Apakah seseorang menyebut nama aku tiba-tiba? Suara malas terdengar. Kerumunan menganggap suara ini terlalu familiar mata mereka mengikuti sumbernya. Mereka melihat kelompok Likie perlahan berjalan mendekat dengan ekspresi santai. Ini Li, Yang Mulia. Seorang ahli berseru kemudian dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri. Memanggil Likie dengan namanya tidak lagi dapat diterima. Yang Mulia. Penguasa Suci lima warna berlutut. Biksu kebijaksanaan menyatukan kedua telapak tangannya dan melakukan hal yang sama. Suatu kehormatan akhirnya bertemu dengan kamu, Yang Mulia. Dengan dua pembudidaya bergengsi ini yang memimpin, anggota tanah suci lainnya melakukan hal yang sama. Seseorang yang sombong seperti Raja Darah Delapan Kesengsaraan harus mengikuti orang banyak. Likie adalah yang sebenarnya, penguasa sejati dan perwakilan dari Gunung Suci. Kamperang dan Biandu juga mengikutinya. Cukup banyak pembudidaya dari orang benar dan timur bersujud. Sedangkan untuk bidikan besar, mereka lebih mementingkan wajah dan hanya membungko dari kejauhan. Satu orang yang belum muncul adalah wali di kereta. Siapa yang tahu jika orang ini membungko di sana? Bangkit. Likie melirik kerumunan dan berkata. Mereka akhirnya berdiri dan menatapnya. Tuan Suci kembali hidup-hidup dari kedalaman. Seorang ahli terguncang tetapi menahan diri untuk tidak membicarakan hal ini terlalu keras. Sebagian besar mengalami keheranan yang sama, termasuk leluhur purba terkuat yang masih bersembunyi. Ketika orang-orang mengirimnya pergi, sebagian besar berpikir bahwa semuanya mengarah pada bencana. Mereka tidak berharap dia benar-benar kembali. Bagaimanapun, wilayah dalam sangat berbahaya. Nenek Moyang Kuno sendiri tidak percaya diri bepergian ke wilayah itu. Dengan demikian, Likie membuktikan kemampuannya sekali lagi. Yang mulia benar-benar ilahi. Seorang ahli memuji. Sudah kubilang, keajaiban selalu muncul di sekelilingnya. Dia kembali tanpa cedera sama sekali. Yang lain bertindak seolah-olah dia sudah tahu semua ini, menembaki kuda itu. Kepulangannya memungkinkan harapan untuk muncul kembali. Mereka ingin melihat upaya dari dia untuk senjata ini. Tuan Suci, senjata abadi ada di depan kita. Tolong tunjukkan kekuatanmu dan ambil, mengubahnya menjadi artefak suci untuk tanah suci. Seseorang dari generasi terakhir memohon dengan sopan. Semua orang menunggu untuk mendengar tanggapannya. Hmm, dia memiliki seringai samar di wajahnya saat dia menatap senjata itu. Yang Ling yang berada di sebelahnya memperhatikan seringai aneh ini, tidak memahami sindiran tersebut. Dia jelas akrab dengan apa yang disebut senjata abadi ini karena dialah yang memecahkannya selama pertempuran saat itu. Dia kemudian melenggang menuju puncak sementara semua orang menaruh perhatian penuh padanya. Bisakah dia melakukannya mereka menjadi gugup, terutama para murid dari tanah suci. Yang terakhir ini berkeringat dingin. Ini bukan hanya masalah merebut senjata abadi. Itu berkaitan dengan prestise tanah suci. Yang maha benar telah gagal jadi jika penguasa suci mereka bisa melakukannya, dia akan berada satu tingkat di atas yang maha agung. Tanah suci kemudian akan naik di atas sekte benar juga. Mereka berpikir bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk meraih kejayaan. Seharusnya, seorang ahli menyatakan, meskipun tanpa keyakinan. Masalahnya adalah usia Likie dibandingkan dengan Supreme Righteous, jelas merupakan kerugian yang cukup besar. Meskipun demikian, anggota tanah suci masih mengharapkan kesuksesannya sambil mengayunkan tinju mereka ke udara. Tindakan ini berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka sendiri sambil mendukung Likie. Pada titik ini, Likie berdiri di pangkalan dan tidak menuju puncak seperti yang lain. Oke, penonton, waktunya mundur. Aku tidak akan bertanggung jawab atas cedera apapun. Likie tersenyum dan dengan santai memberi tahu orang banyak. Mereka bertukar pandang dan banyak yang buru-buru mundur ke jarak yang aman sebelum berhenti. Likie meraih rantai besi dan mulai menariknya. Mendering rantai menjadi gelisah seperti naga yang tertidur dibangunkan. Sejak mereka mulai bergetar hebat, bintik-bintik karatnya terlepas, memperlihatkan bentuk aslinya. Masing-masing bersinar tetapi tidak terbuat dari logam mulia. Para penonton mencatat bahwa itu hanyalah hukum dao yang dibuat oleh banyak rune yang dalam. Setiap hukum mewakili grandao tertinggi yang telah berlangsung selama-lamanya. Hanya satu saja yang bisa menekan monster apapun untuk beberapa era. Seseorang mencoba ini sebelumnya, seorang ahli menjadi terkejut. Tentu saja, beberapa ingin menurunkan puncaknya menggunakan rantai. Namun, rantai tidak bereaksi dengan cara ini. Itu karena mereka tidak cukup memahami grandao. Tuan Suci, di sisi lain, mampu merangsang hukum dao ini. Seorang kultifator tua menjelaskan, Aku sebenarnya menduga dari awal bahwa itu adalah hukum dao, bukan rantai. Itulah satu-satunya cara untuk menekan senjata abadi seperti ini. Jadi aku benar, seorang leluhur menjadi bersemangat dan dengan lantang mengklaim. Yang mulia hanya melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Seorang ahli dari tanah Suci memuji. Turun, Likie meraung dan menarik ke bawah dengan keras. Dentang, rantai berdentang sebelum gunung yang melayang di udara terseret ke tanah, menghasilkan guncangan hebat. Gunung itu baik-baik saja, tahan terhadap benturan dan suhu tinggi. Senjata abadi bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Meskipun demikian, tidak ada yang bisa mendekat, apalagi merebutnya. Dia perlahan berjalan sementara semua orang menonton dengan napas tertahan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka sejuta kali lebih gugup daripada dia. Sebuah sinar mulai berkedip begitu dia cukup dekat. Hati-hati, seorang ahli dengan keras memperingatkannya. Sinar ini terlalu menakutkan. Leluhur dan sesepuh tinggi tidak bisa menahan satu gerakan pun. Selain itu, Li Kie tidak memiliki teknik pertahanan dan hukum jasa yang diaktifkan. Satu sinar berpotensi merenggut nyawanya. Namun, hukum dao seperti rantai melintas dan tampaknya mengunci senjata lebih erat. Ini mencegah sinar pertama menyerang Li Kie. Penonton sedikit santai saat dia mendekat. Hal ini mendorong senjata untuk membalas lagi, menembakkan sinar yang lebih tebal kali ini. Menghindar, banyak yang ketakutan dan meneriakinya. Akan ada lubang di tubuhnya jika dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya saat itu. Tangan Li Kie menjadi gemerlap dan memengaruhi hukum dao yang dipegangnya lagi. Hukum dao mulai memancarkan apa yang tampaknya menjadi esensi dao. Semua hukum menjadi lebih kuat dan diperketat di sekitar senjata, menghentikan sinar di sumbernya. Senjata itu masih tidak menyerah dan terus bergetar, ingin keluar dari penindasan. Sayangnya, hukum dao yang tiada taraf ini membuat perjuangan menjadi sia-sia. Aku tidak percaya. Akibatnya, mata melebar. Semua orang berpikir bahwa Li Kie akan menggunakan senjata top lainnya untuk menghentikan sinar itu. Sebenarnya, dia hanya mengendalikan hukum dao untuk menghentikan senjata abadi. Ini memberinya jalan yang aman sampai dia mengambil senjatanya. Dia mengerti. Kerumunan meletus, tidak ingin melewatkan satu detail pun. Dia adalah orang kedua yang menyentuh senjata itu setelah Raites Supreme. Ketegangan dan kecemasan meningkat karena ini adalah klimaksnya. Dentang. Senjata abadi mengeluarkan sebuah himne, menyebabkan harmonisasi senjata total. Dentang. Mendering-mendering penonton dengan kuat mencengkeram senjata mereka sendiri sehingga mereka tidak akan terbang keluar. Itu menjadi pertarungan antara cahaya senjata abadi dan hukum dao. Yang terakhir tidak memberinya ruang untuk bernapas. Apalagi mengerahkan kekuatannya melawan Li Kie. Tangannya yang gemilang melepaskan lautan yang terdiri dari Grandao teratas. Cukup kuat untuk menguasai banyak sekali alam. Tentu saja, para penonton tidak melihat ini sama sekali. Mereka hanya melihat tangannya menjadi cerah dan tidak memikirkannya. Tekanan dua arah dari Grandao Li Kie dan rantai yang ada merusak senjata abadi dan menghancurkan perlawanannya. Akhirnya, getaran dan guncangan meredah seiring dengan harmonisasi suara. Oke, kembali, aku akan mengeluarkannya. Li Kie memperingatkan orang banyak lagi. Sebelumnya, kerumunan sudah mundur. Mereka mengira bahwa ini adalah jarak yang aman. Meskipun demikian, mereka masih mengindahkan peringatannya dan mundur sekali lagi. Dentang, hukum Dao yang melingkari senjata tiba-tiba mengendur. Naik, Li Kie menambahkan lebih banyak kekuatan untuk mengangkat senjata dari puncaknya. Karat pada senjata mulai terkelupas, sepotong demi sepotong. Sinarnya menjadi bebas kembali dan mulai mengamuk tanpa menunjukkan belas kasihan. Mereka tidak cerah dibandingkan dengan beberapa teknik visual yang mengesankan. Meskipun demikian, hanya kilatan saja yang bisa menembus dunia ini. Ah, mataku, beberapa penonton mulai berteriak kesakitan. Lari, satu leluhur bereaksi dengan cepat dan menjauh. Mereka yang berdiri terlalu dekat masih merasakan perih yang berdenyut-denyut di matanya meskipun sinarnya tidak mengenai mereka. Mata pembudidaya yang lebih lemah mulai berdarah deras. Untungnya, sinar ini hanya bertahan sepersekian detik. Li Kie memilikinya di bawah kendalinya sekarang. Aduh, penonton masih ngeri. Hanya dengan melihat senjata yang berkedip saja sudah memberikan kerusakan besar pada mata mereka. Beberapa benar-benar buta sekarang. Tebasan sebenarnya dari senjata ini dapat dengan mudah memutuskan sudut dunia. Sebagian besar mundur dua kali setelah mendengarkan Li Kie, berpikir bahwa mereka aman. Mereka telah meremehkan potensi senjata ini dan tidak bisa berkata-kata. Setelah kilatan menghilang, kerumunan akhirnya bisa menatap senjata itu. Bilah yang rusak itu panjang, sempit, dan berwarna putih. Materinya tidak diketahui orang banyak. Itu senjata pamungkas. Yang lain menelan air liur mereka sambil menatap senjata di tangan Li Kie. Tidak ada yang bisa tetap tenang di hadapannya. Apakah itu pembudidaya biasa, leluhur, atau bahkan bidikan besar yang tersembunyi. Mereka semua mengerti bahwa senjata daulor tidak dapat dibandingkan dengannya. Bohong jika mengatakan bahwa mereka tidak tergoda untuk merebutnya dari Li Kie. Tuan suci kita tak tertandingi, surga mendukung tanah suci kita. Banyak anggota tanah suci mulai bersorak. Sungguh disukai oleh surga, ini adalah berkah bagi tanah suci. Kemakmuran akan segera datang. Seorang ahli bangga akan hal ini. Benar? Momentumnya tak terbendung, dia benar-benar akan menjadi daulor berikutnya. Yang lain mulai ikut campur. Karena yang lain termasuk Supreme Rites telah mencoba dan gagal, ini berarti bahwa Li Kie adalah yang terbaik. Tanah suci menang atas orang benar dalam kontes ini dan momentum ini harus diteruskan. Selain itu, Li Kie masih sangat muda namun sudah sangat menakutkan. Dia bisa menjadi daulor di masa depan, belum lagi memiliki senjata abadi ini. Itulah mengapa para anggota tanah suci merasa sangat percaya diri dengan masa depan cerah mereka. Mereka yang berasal dari kekuatan lain juga menjadi emosional. Mereka mengira bahwa tanah suci akan terbit seperti matahari. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Sebenarnya, itu tidak terbatas pada wilayah ini juga. Li Kie bisa memimpin tanah suci dan menyapu 8D Solus. Aku tidak percaya dia benar-benar melakukannya. Mereka yang kurang percaya padanya pada awalnya tercengang. Berapa banyak senjata di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan yang ini sebuah suara pelan datang dari awan namun semua orang mendengarnya dengan jelas. Keilahiannya yang kuat membuat mereka merasa tidak nyaman. Yang maha benar, semua orang tahu siapa pembicaranya. Anggota dari tanah suci menjadi waspada dan bertanya-tanya tentang tujuannya. Apakah dia akan mencoba merebut senjata abadi? Tidak ada yang bisa menahan godaan, bahkan yang maha agung sekalipun. Keheningan mengambil alih suasana. Hanya sedikit yang bisa mengadakan percakapan dengan yang tertinggi. Bahkan Grandmaster dianggap junior. Ini pasti tak terkalahkan, unik dalam sejarah dan lahir karena Black Tides. Seseorang benar-benar berani menanggapi. Suara ini sepertinya berasal dari wilayah dalam Black Tides. Setiap kata melekat di benak pendengar mereka tidak dapat memblokirnya. Ada yang merasa langit tiba-tiba menjadi gelap karena gelombang hitam yang menerjang mereka. Ini adalah perasaan yang aneh dan menyeramkan. Setelah mereka tenang, mereka menatap ke arah suara itu. Mereka melihat tandu di kambiandu yang sebelumnya tidak ada. Warnanya hitam dari atas ke bawah. Namun, tirai di bagian depan memiliki simbol khusus yang terdiri dari pasang surut dan terbuat dari kain khusus. Bagian atas memiliki manik-manik hitam untuk hiasan. Masing-masing memancarkan kilau emas gelap, menciptakan penampilan yang unik. Menjadi sangat jelas bahwa orang yang duduk di dalam memiliki status bergengsi. Hanya sosok berwibawa yang bisa mengendarai sesuatu yang begitu berharga. Siapa itu kerumunan melihat leluhur dari biandu juga menjaganya. Bahkan teladan mereka tidak memiliki perlakuan ini. Santo, senang melihatmu baik-baik saja. Agung yang benar berbicara. Jadi itu Black Tides Saint, yang lain langsung sadar. Satu leluhur merendahkan suaranya leluhur biandu terkuat. Orang-orang terdekat menjadi terguncang setelah mendengar ini. Orang ini adalah salah satu penguasa surgawi terkuat beberapa generasi yang lalu. Aku mendengar bahwa dia adalah yang terkuat ketiga dari delapan orang suci. Hanya di belakang orang suci dan orang suci Fajra. Seorang leluhur yang perkasa berkata dengan serius. Orang banyak semakin terkesan dengan kekuatannya. Terima kasih atas kata-kata yang baik, Supreme. Kejatuhan orang suci yang benar-benar benar disesalkan. Suara ditandu bisa menembus dunia. Kakak baik-baik saja dengan kalah dari seorang kultifator yang lebih kuat. Rites Supreme berhenti sejenak sebelum menjawab. Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Para pendengar menjadi terkejut karena mereka tidak mengetahui informasi ini. Pertama, orang suci yang benar meninggal dalam pertempuran meskipun menjadi yang terkuat. Sejarawan masa lalu bahkan percaya bahwa dia jauh lebih kuat daripada tujuh lainnya. Kekuasaannya memainkan peran besar dalam keputusan aliansi untuk menyerang timur. Aduh, permaisuri kuno masih menjatuhkannya ini bukan cerita yang diceritakan kepada generasi mendatang. Informasi menarik kedua adalah Rites Supreme sebagai adik juniornya. Sebagian besar hanya tahu bahwa yang maha agung telah hidup untuk waktu yang lama. Sekarang, mereka memiliki gagasan yang lebih jelas tentang usianya yang sebenarnya. Sayang sekali aku hanya seorang pemula saat itu dan tidak bisa bertemu semua orang suci dan penguasa. Maha benar berkata. Aku yakin kamu akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka segera. Black Tides Sein merespons. Aku setuju. Aku ingin tahu berapa banyak yang datang ke sini hari ini. Rites Supreme tertawa terbahak-bahak. Komentar ini mengaduk-aduk kerumunan dan membuat kaki mereka gemetar. Tampaknya lebih dari satu orang suci selamat dari perang dan benar-benar berhasil hidup hingga hari ini. Black Tides Sein bukan satu-satunya yang hadir. Beberapa orang sezamannya sudah ada di sini. Delapan orang suci dan sembilan penguasa tidak boleh diremehkan karena kalah perang. Bahkan, mereka tak terbendung. Para ahli dan leluhur dari timur terus-menerus dipaksa mundur, tidak mampu menghentikan momentum mereka. Ketenaran mereka mencapai titik tertinggi sepanjang masa, membumbung seperti pelangi melintasi langit dan menanamkan ketakutan pada dunia. Sayangnya, ini berhenti dengan munculnya permaisuri kuno. Generasi mendatang berasumsi bahwa mereka mati selama perang. Bagaimanapun, mereka menghilang dari publik dan secara bertahap dilupakan. Hari ini, kemunculan Black Tides Sein mengingatkan semua orang akan prestise dan kekuatan masa lalu mereka. Percakapan sejauh ini mengungkapkan bahwa lebih banyak orang suci dan penguasa yang masih hidup. Para tetua dan leluhur tinggi di kerumunan mengambil nafas dalam-dalam untuk mendapatkan kembali ketenangan mereka. Adapun tuan yang masih tersembunyi, ekspresi mereka menjadi serius. Saingan yang lebih kuat telah terungkap. Siapa yang masih hidup seseorang bergumam? Orang suci yang benar tidak? Itu sudah dikonfirmasi. Sebuah tembakan besar menjawab. Jika lebih banyak orang suci dan penguasa benar-benar ada di sini sekarang, aku harus memuji kesabaran mereka. Seorang raja dengan tenang berkata. Ini memang benar, senjata abadi ada di sana. Bahkan Raites Supreme tidak dapat menahan diri untuk tidak mencobanya namun makhluk-makhluk kuno ini tetap berada dalam bayang-bayang. Apa alasannya apa yang mereka tunggu kerumunan berspekulasi bahwa mereka ingin memanfaatkan situasi. Risiko mendapatkan senjata abadi terlalu tinggi tetapi jika seseorang benar-benar berhasil melakukannya, itu akan menjadi kesempatan mereka untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Semua mata tertuju pada Likie dan senjata abadi. Tekanan ada padanya. Tidak mungkin. Dia adalah penguasa gunung suci. Salah satu leluhur dari tanah suci bergumam. Setidaknya setengah dari kelompok itu adalah leluhur dari tanah suci. Terlepas dari prestise dan status mereka, mereka masih berada di bawah yurisdiksi gunung suci. Likie benar-benar pemimpin mereka. Rencana melawan Likie dianggap pemberontak. Berbahaya, dan memalukan. Itu akan mengubah mereka menjadi musuh publik. Meskipun demikian, godaan senjata abadi ini luar biasa. Selain itu, para master top ini juga memiliki pengaruh besar di tanah suci. Jika mereka bekerja sama melawan Likie, berapa banyak negara dan sekte yang akan memilih pihak mereka. Kemungkinan ini membuat khawatir para penonton. Dengan siapa mereka akan berpihak gunung suci atau para pembudidaya kuno mereka mulai menghitung pro dan kontra. Beberapa melirik tandu hitam, ingin melihat sikap Black Tidessein. Dalam sejarah, Biandu selalu setia pada gunung suci. Secara teori, orang suci ini juga harus setia. Namun, dia memilih untuk tetap ditandu daripada keluar untuk menyambut Likie. Bertentangan dengan kerumunan yang cemas, Likie sepertinya tidak tahu tentang potensi bahaya sama sekali. Dia tidak mendengarkan percakapan antara Rites Supreme dan Black Tidessein, hanya fokus pada senjata abadi di tangannya. Bagi orang banyak, sepertinya dia tenggelam dalam kegembiraan mendapatkan senjata dan melupakan yang lainnya. Pergi, pergi sekarang. Seorang leluhur yang setia bergumam pelan. Beberapa ahli mulai menyatukan telapak tangan mereka, berdoa agar Likie melarikan diri. Akan baik-baik saja jika dia bisa kembali ke gunung suci tepat waktu. Sayangnya, Likie tidak lari. Dia dengan lembut menggosok senjatanya untuk beberapa saat sebelum berbicara rusak tapi masih embryo yang bagus. Kerumunan saling bertukar pandang. Likie tidak terdengar terlalu terkesan dengan harta yang tak ternilai ini. Reaksinya agak ringan. Kuali, ayo. Dia tiba-tiba berteriak dan mengangkat tangannya ke udara. Rune mulai terbentuk. Kerumunan tidak tahu apa yang dia lakukan. Mereka tiba-tiba mendengar ledakan dari cakrawala. Mereka mendonga dan melihat sesuatu terbang di atas dengan kecepatan gila. Bam, bayangan besar ini menghantam tanah, menyebabkan gempa bumi. Mereka akhirnya melihat apa itu, puncak raksasa. Apa ini seorang penonton yang bingung bertanya. Hah bukankah ini puncak kuali segudang. Seorang ahli dari duality tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Tembakan besar lainnya dari sana melihat dengan cermat dan mengangguk ya, tapi apa yang dilakukannya di sini. Banyak yang bukan siswa dari dualitas masih mengunjungi akademi sebelumnya dan melihat puncaknya. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang mencapai konsensus bahwa ini memang miriat cauldron peak. Bagaimana dia memanggilnya seorang guru dari sana menemukan hal yang membingungkan ini. Pertama, jarak antara duality akademi dan black tides berkisar miliaran mil. Selain itu, ini juga belum pernah terjadi sebelumnya. Puncaknya tidak menunjukkan tanda-tanda bisa menjawab panggilan pemanggilan sebelumnya. Din, aku pikir puncaknya terhubung ke urat bumi. Seseorang bertanya pada penguasa suci lima warna. Ada desas-desus tentang puncak yang terhubung ke urat bumi. Yang terakhir berfungsi sebagai sumber api. Ini memungkinkan api bertahan begitu lama meskipun banyak penyempurnaan senjata. Ini sepertinya tidak lagi benar karena Li Kie bisa memanggilnya. Penguasa hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan. Sementara itu, Li Kie telah mencapai puncak-puncak, tempat terik yang dipenuhi dengan besi cair dan teraktungku. Aku ingin tahu apa niat Tuan Suci itu. Setiap orang memiliki pertanyaan yang sama. Li Kie tidak melarikan diri setelah mendapatkan senjata abadi dan memanggil puncak ini sebagai gantinya. Tidak ada yang tahu tujuannya. Uff, kuali utama mengeluarkan semburan api yang menghancurkan ke atas. Seluruh puncak juga menyala dengan semua kuali lainnya aktif. Itu menjadi gunung api dalam legenda, sepenuhnya dilalap api. Neraka menunjukkan suhu panasnya kepada orang banyak. Beberapa tidak bisa mentolerir gelombang panas dan harus mundur jauh. Tentu saja, sebagian besar masih penasaran dengan niat Li Kie, juga sama-sama terkesan dengan amukan neraka. Bahkan para siswa dan pakar dari dualitas belum pernah melihat puncak seperti ini sebelumnya. Ini, luar biasa. Seorang ahli terkejut, juga belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Dao yang menyempurnakan senjata mereka di era kuno masih tidak menghasilkan tontonan seperti ini. Sebuah tembakan besar berkata. Sementara itu, cairan-cair melonjak dan mengamuk di bawah neraka. Panasnya cukup kuat untuk melelehkan potongan-potongan yang tersisa, sehingga uap dan uap memenuhi udara. Ingat, bahan sisa ini ditinggalkan oleh penguasa Dao dan penguasa surgawi. Mereka masih tidak bisa membakar ampas ini selama proses berlangsung. Namun, neraka yang belum pernah terjadi sebelumnya ini secara bertahap menguapkan mereka. Penonton ngeri, mereka tahu bahwa jika mereka terjebak dalam neraka atau cairan mendidih, mereka juga akan menguap. Senjata dan material yang kuat tidak memiliki peluang, apalagi tubuh mereka. Percikan, saat proses ini berlanjut, cairan-cair menjadi lebih murni karena lebih banyak ampas yang tidak murni berubah menjadi uap. Keadaan cairan baru ini jauh lebih unggul dari sebelumnya. Saat kobaran api meningkat, kerumunan cukup pintar untuk mundur dari puncak. Mereka takut akan potensi komplikasi. Bagaimana jika kuali itu meledak neraka yang tidak terkendali akan mengubah mereka menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Pada titik ini, cairan-cair berkurang hingga hanya mengisi setengah dari kuali utama. Namun, neraka masih belum meredah suhu terus meningkat. Mencapai puncak adalah bunuh diri pada titik ini. Sayangnya, ampas cair yang tersisa membandel dan tidak akan rusak. Anehnya, cairan ini berwarna nila, bukan merah terang. Itu terlihat cukup murni, tampaknya telah mengalami sejuta penyempurnaan. Terlihat cukup cantik karena memancarkan sinar yang terang dan jernih, mirip dengan pantulan bulan di permukaan laut pada malam hari, lembut dan indah. Adakah yang bisa memberi tahu aku apa yang terjadi seorang kultifator bertanya? Semua orang tahu bahwa logam yang tersisa telah mengalami banyak penyempurnaan dari master top sebelumnya. Selain itu, mereka sama sekali tidak berguna. Namun, produk akhir ini tampak berbeda dan istimewa. Bagaimana mereka berubah menjadi cairan ini yang lain bertanya-tanya. Hem, mungkin inilah esensi logam terpenting, gumam seorang leluhur tua. Bisakah kamu menguraikan? Leluhur seorang murid di dekatnya bertanya. Ini adalah teori dalam pandai besi. Nenek moyang menjawab dinyatakan bahwa tidak semua logam sepenuhnya dapat dimurnikan. Hal ini terutama berlaku untuk yang berharga tertentu. Mereka mengandung esensi logam yang keras, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Sebagian besar menganggapnya sebagai kotoran sehingga dihilangkan selama proses penyempurnaan biasa. Jadi apa yang kami sempurnakan sejauh ini memiliki banyak esensi logam murid itu menjadi terkejut. Jelas tidak. Leluhur memberinya mata samping dan melanjutkan esensi logam hanya ada di logam yang sangat berharga. Misalnya, logam yang layak menjadi senjata daulor. Dia kemudian menatap cairan cair di kuali utama dan menjelaskan perlu diingat bahwa ini masih hanya teori atau ide dari Master Pandai Besitok. Sulit untuk membuktikannya karena ampasnya terlalu keras untuk disempurnakan lebih lanjut. Kamu mengatakan bahwa limbah di sana berpotensi mengandung esensi logam murid itu bertanya. Leluhur menggelengkan kepalanya karena ini hanya teori yang belum terbukti. Tidak heran mengapa Tuan Muda mencairkan ampas yang tersisa. Yang Ling juga memperhatikan dengan penuh perhatian. Meskipun dia tidak tahu sifat asli cairan itu, dia masih menyadari nilainya. Percuma mencoba menebak maksud Tuan Muda. Pelayan tua itu berkata. Dia bertugas menghancurkan sisa-sisa di masa lalu dan memiliki ide yang samar. Sekarang, ini masih melebihi spekulasinya. Pada titik ini, Likie melemparkan senjata abadi ke dalam air cair. Apa? Tidakkah itu akan merusak senjatanya? Beberapa penonton tercengang. Konyol, ini tidak masuk akal, menyatukan senjata dengan limbah cair. Teriakan lainnya. Zez, senjata abadi tampak seolah-olah meleleh tetapi bukan ini masalahnya. Sinar darinya mulai menjadi kacau. Sesuatu yang ajaib terjadi selanjutnya, proses kristalisasi dari air. Itu dimulai di tempat yang rusak dengan kondensasi esensi logam. Mereka sepertinya menciptakan kembali bagian yang hilang. Sementara itu, Likie meraih palu khusus dari landasan. Boom, ledakan, ledakan. Palu itu berdenyut dengan sekelompok petir, tampak luar biasa. Bam, dia kemudian menghancurkan cairan cair dengan itu. Biasanya, cairan akan mulai memercik setelah dihancurkan oleh palu. Ini tidak terjadi dalam kasus ini. Seolah-olah palu itu mengenai landasan yang terbakar. Percikan api berceceran di mana-mana sementara sambaran petir menyusup ke cairan seperti naga berenang. Suara pecah dan retak terjadi berulang kali. Likie mengerahkan kekuatannya untuk memperbaiki senjata abadi. Dia sedang memperbaiki bagian yang hilang. Semua orang akhirnya tahu apa yang sedang dilakukan Likie. Anggota dari dualiti saling bertukar pandang. Likie sudah mulai membakar ampas yang tersisa sejak lama. Apakah ini semua dalam persiapan untuk hari ini itu akan terlalu menakutkan? Tuan muda dapat melihat seratus langkah di depan orang lain sementara kita hanya dapat melihat yang berikutnya. Pelayan tua itu merenung. 1. Gunung api sedang dalam perjalanan ke barat. Referensi ke literatur populer seperti Journey to the West dan Three Kingdoms adalah bahasa sehari-hari pada saat ini. Itu tidak berarti bahwa alam semesta perjalanan ke barat ada di air. Ini berlaku untuk beberapa referensi dari tiga kerajaan juga. 3.940